Matahari senja jelit tujuh tamat. Parung landung dan parun wajah telah diberinya berbagai macam petunjuk sehingga usaha membakar pintu gerbang itu tidak akan gagal. Bahkan air tidak akan dapat menolong pintu gerbang itu. Kiai Narawang Sayang telah mendapat laporan Gunas Rabah bahwa segala sesuatunya sudah siap, telah memberikan isyarat bahwa mereka akan segera menyerang pada pokan itu. Besok sehari kita mempersiapkan segala galanya. Besok lusa, di dini hari, kita akan mulai membakar pintu gerbang. Menurut perhitungan, saat matahari naik, pintu gerbang dan pintu-pintu butulan tentu sudah menjadi abu. Perintah itu pun segera menjalar ke setiap telinga. Mereka yang sudah merasa jemuh berkeliaran di hutan itu justru menjadi gembira. Saat-saat berburu binatang sudah berakhir. Mereka kemudian akan berburu lawan di pada pokan Kiai Banyu Bening. Kita sudah terlalu lama tidak membasai senjata kita, berkata seorang yang berkepala botak. Mudah-mudahan orang-orang pada pokan itu tanggap untuk bermain bersama. Cantrik-cantrik pada pokan pada umumnya juga memiliki kemampuan olahkan huragan. Justru itulah yang menarik, jawab orang botak itu. Keputusan Kiai Narawangsa itu sesaat membuat wajah Nyai Wiji Sari menjadi cerah. Pertempuran akan membuatnya lupa pada kegelisahannya. Perang tidak akan memberinya kesempatan merenungi dirinya sendiri. Tetapi malam-malam menjelang gerakan yang dilakukan oleh Kiai Narawangsa itu telah dilihat oleh Kiai Ajar Pangukan dan Ki Pandi. Dengan sadar bahwa di antara orang-orang yang berada di hutan itu terdapat orang-orang berilmu tinggi, Kiai Ajar Pangukan, Ki Pandi berusaha mengamati kesibukan mereka. Pada malam menjelang serangan yang akan dilakukan itu, Kiai Ajar Pangukan dan Ki Pandi masih belum mengetahui, kera apakah yang akan dipergunakan untuk menghancurkan pintu gerbang. Kiai Narawangsa dan Gunas Rabah cukup berhati-hati. Mereka mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan mereka pergunakan untuk membakar pintu gerbang itu di tengah-tengah lingkungan perkemahan mereka, sehingga Kiai Ajar Pangukan dan Ki Pandi tidak dapat melihatnya. Namun yang mereka ketahui, bahwa serangan itu akan berlangsung sejak dini hari. Karena itu, maka kedua orang itu pun segera kembali kepada pokan untuk memberikan laporan kepada Ki Lemah Teles dan Ki Warana. Akhirnya saat yang mendebarkan itu pun datang. Hari terakhir yang disediakan untuk mempersiapkan segala galanya telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh para pengikut Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari. Sehingga dengan demikian, maka segala persiapan tidak ada lagi yang tercecer. Di malam terakhir itu, sebagian dari para pengikut sempat beristirahat sebaik-baiknya. Mereka sempat tidur nyenyak dan bahkan mendekur keras. Hanya beberapa orang yang bertugas sajalah yang sibuk mempersiapkan segala galanya. Namun demikian, Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sari berusaha untuk dapat memberi kesempatan kepada orang-orangnya untuk bergantian beristirahat. Namun lewat tengah malam, maka semua orang telah dibangunkan. Mereka harus mulai mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka harus mengamati senjata mereka masing-masing, agar senjata mereka tidak mengecewakan jika mereka sudah berada di medan pertempuran. Semua orang harus bersiap untuk melindungi diri sendiri dari hujan anak panah, berkata Kiai Narawangsa, yang tidak berperisai supaya bersiap sebaik-baiknya agar tidak mati sebelum memasuki pintu gerbang pada pokan. Demikianlah, setelah segala sesuatunya bersiap, maka sebuah iring-iringan yang cukup besar telah mulai bergerak menuju ke pada pokan. Mereka juga sudah makan sekenyang-kenyangnya agar mereka tidak kehadisan tenaga di saat-saat mereka bertempur nanti di pada pokan. Sementara itu orang-orang yang ditugaskan khusus telah menyediakan makanan pula yang dapat dimakan kapan saja menurut kebutuhan. Di antara iring-iringan itu terdapat pula beberapa ekor kuda beban yang mengangkut bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk membakar pintu pada pokan. Pada saat yang demikian Gunas Raba telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bersama beberapa orang yang telah terlatih dan berpengalaman, maka Gunas Raba duduk di atas punggung kuda masing-masing. Beberapa orang di antaranya memegangi kendali kuda-kuda yang menjadi kuda beban. Pada saat yang ditentukan, maka beberapa orang berkuda itu pun dengan cepat telah berpacu menuju ke pintu gerbang utama dan yang lain ke pintu butulan sebagaimana yang pernah mereka amati sebelumnya. Semuanya berjalan dengan cepat. Para petugas yang berjaga-jaga di atas panggungan melihat beberapa ekor kuda muncul dari kegelapan. Kuda-kuda itu berlari kencang menuju kepada pokan. Bahkan ada di antaranya kuda-kuda yang tidak berpenumpang. Mula-mula para petugas itu mengira bahwa orang-orang yang datang berkuda itu, sebagaimana pernah mereka lakukan, hanya akan mengamati keadaan. Tetapi kuda-kuda itu berlari langsung mendekati pintu gerbang utama. Yang lain memencar menuju ke pintu-pintu gerbang butulan. Para petugas yang sedang berjaga-jaga itu terlambat mengambil sikap. Ketika beberapa orang menyadari keadaan itu, mereka berusaha untuk mencegahnya dengan anak panah. Tetapi para petugas itu memang terlambat memberikan tanggapan terhadap langkah-langkah yang tidak terduga itu. Orang-orang beikuda itu pun segera telah berada di pintu-pintu gerbang. Anak panah yang diluncurkan dari panggungan di belakang dinding memang agak sulit untuk mencapai orang-orang yang berdiri melekat pintu gerbang yang di atasnya terdapat atap iju. Karena itu, maka dua orang di antara mereka pun segera berlari-lari turun untuk memberikan laporan kepada Kiai Lemah Teles yang berada di pendapa bersama Ki Warana. Kita benar-benar sudah mulai berkata Ki Lemah Teles. Aku akan melihat apa yang terjadi, Ki Lemah Teles, berkata Ki Warana. Aku juga akan pergi. Perintahkan memberitahukan kepada orang-orang yang malas itu. Ki Warana dan Ki Lemah Teles pun segera berlari-lari ke panggungan. Sementara itu, Ki Warana telah memerintahkan seorang cantrik untuk memberitahukan kepada orang-orang tua yang berilmu tinggi yang sedang berada di belakang. Bongkok buruk dan Ki Ajar Panggukan tidak mengigau dengan ceritanya tentang serangan yang akan dilakukan menjelang fajar hari ini, berkata Ki Lemah Teles sambil berlari-lari ke panggungan. Demikian Ki Lemah Teles dan Ki Warana naik ke panggungan di sisi kanan pintu gerbang, maka ia pun segera menyadari apa yang akan terjadi. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi pengalaman dan pengetahuan Ki Lemah Teles yang luas segera mengetahui bahwa orang-orang itu akan membakar pintu gerbang. Sebenarnya lah Gunas Rabah telah meletakkan beberapa ongkok serat kering di bawah pintu gerbang. Serat kering yang sudah berbaur dengan serbuk biji jarak. Kemudian untuk meyakinkan bahwa api akan berkobar, dituang pula dua bumbung minyak kelapa. Kemudian beberapa kampil biji jarak ditaburkan pula di atasnya. Beberapa saat kemudian, maka Gunas Rabah pun segera mempersiapkan api dengan batu titikan dan dimit-dimit belerang. Demikian matangnya persiapan yang dilakukan, sehingga segalanya itu terjadi demikian cepatnya. Gunas Rabah tidak mempergunakan kayu-kayu kering untuk mengobarkan api, karena serat yang disediakan sudah cukup banyak, sehingga Gunas Rabah itu yakin bahwa api akan segera menelan pintu gerbang induk itu. Sebenarnya lah serat-serat yang kering itu dengan cepat terbakar. Serbuk biji jarak yang mengandung minyak itu pun cepat membuat api semakin besar. Demikian pula minyak kelapa yang dituang serta beberapa kampil biji jarak. Untuk beberapa saat lamanya, Gunas Rabah memang masih harus melindungi apinya yang sedang membesar. Dalam pada itu, maka di dalam dinding padepokan telah terdengar isyarat untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Suara kentongan-kentongan kecil telah melontarkan perintah kepada setiap orang yang ada di dalam dinding padepokan. Gunas Rabah yang mendengar suara kentongan itu sempat mengumpat. Ternyata orang-orang padepokan itu tidak menjadi gugup dan bingung. Suara kentongan-kentongan kecil itu tidak membayangkan kegelisahan. Tiga atau empat kentongan yang mengisyaratkan perintah itu memperdengarkan iramanya yang mapan. Orang-orang padepokan itu memang tidak menjadi bingung. Sebelumnya mereka sudah mendapat perintah untuk berada dalam kesiagaan tertinggi. Tetapi yang terjadi memang lebih cepat dari yang mereka duga. Mereka memperhitungkan bahwa serangan itu akan datang bersamaan dengan terbitnya matahari. Tetapi ternyata di dini hari kentongan itu sudah harus memberikan isyarat agar mereka bersiap. Ternyata kentongan itu berbunyi di saat mereka sedang makan. Karena itu, maka mereka pun segera menelan nasi yang masih belum sempat mereka makan. Sedikit terhambat di kerongkongan, sehingga mereka harus minum lebih banyak. Beberapa saat kemudian para cantrik itu pun berlari-lari yang naik ke panggungan. Sementara yang lain, bersiap-siap di tempat yang sudah ditentukan bagi setiap kelompok. Tetapi terdengar perintah yang lain dari beberapa orang yang berada di belakang pintu gebong, air. Air. Para cantrik yang berada di sekitar pintu gerbang utama dan pintu gerbang mereka. Karena itu, maka mereka pun segera berlari-lari mencari air dengan bumbung-bumbung panjang yang sering dipergunakan untuk mengusung air mengisi gentong dan tempayan di dapur, atau dengan kelenting. Tetapi bumbung-bumbung yang tersedia tidak cukup banyak untuk mengatasi api yang menyala semakin besar. Pintu gerbang utama dan butulan yang terbuat dari kayu itu sudah mulai terbakar. Bahkan gawang pintunya juga sudah mulai menyala. Sementara itu, ijuk pada atap pintu gerbang itu pun akan sangat mudah terbakar pula. Para pemimpin padepokan itu memang tidak mengira bahwa Kiai Narawangsa akan mempergunakan kera yang tidak banyak dipergunakan orang untuk memecahkan pintu gerbang utama dari sebuah sasaran. Kiai Narawangsa tidak memecahkan pintu gerbang dengan sebuah balok kayu yang panjang dan besar yang diusung oleh banyak orang. Tidak pula mempergunakan tali-tali yang kuat yang ditarik oleh beberapa ekor kuda. Tetapi Kiai Narawangsa telah mempergunakan api. Bukan untuk memecahkan pintu, tetapi membakar pintu itu sehingga menjadi abu. Ternyata air memang tidak banyak menolong. Apalagi air itu tidak cukup banyak dibanding dengan nyala api yang membesar. Tidak cukup banyak bumbung-bumbung besar yang dibuat dari bambu petung yang dapat dipergunakan untuk mengangkut air. Karena itu, maka Ki Lemah Teles akhirnya memerintahkan para cantrik untuk menghentikan usaha mereka memadamkan api. Tetapi para cantrik harus segera bersiap dalam kesiagaan kedua. Mereka harus bersiap untuk bertahan di belakang pintu gerbang yang sudah dapat dipastikan akan terbuka. Ki Pandi dan Ki Ajar Pangukan yang berdiri di panggungan sebelah kiri itu pun menyaksikan api yang menyala itu dengan termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja Ki Pandi itu berkata kepada seorang cantrik, siapkan tali, hi, kalian punya tampar ijuk? Ada Kiai, jawab seseorang cantrik, sisa tampar ijuk yang kemarin dipergunakan untuk memperbaiki tali-tali ijuk panggungan ini. Masih ada beberapa gulung? Masih ada beberapa gulung Ki Ai. Ki Pandi pun kemudian berkata kepada Ki Ajar Pangukan, Ki Ajar, marilah kita bermain-main dengan orang-orang yang sedang membakar pintu gerbang itu. Ki Ajar Pangukan pun segera tanggap. Karena itu, maka ia pun segera menyahut, marilah. Ajak kedua cucumu itu. Manggada dan laksana yang ada di panggungan itu pula, segera menyahut, marilah, Ki Ajar. Kami akan ikut bersama Ki Ajar. Demikianlah, maka dengan cepat mereka telah mengurek tampar ijuk itu dan menjulurkannya keluar dinding. Di sisi lain, di atas panggungan Ki Lemah Teles melihat Ki Pandi menjulurkan tali ijuk. Tidak hanya sehelai, tetapi beberapa helai. Ki Lemah Teles segera mengetahui apa yang akan dilakukan. Sementara itu, Ki Sambi Pitu dan Ki Jaga Prana juga sudah naik ke panggungan itu pula. Tanpa menunggu, maka Ki Jaga Prana dan Ki Sambi Pitu pun segera bersiap. Karena di panggungan itu tidak ada tali ijuk yang dapat mereka pergunakan, maka mereka tidak mempergunakannya. Orang-orang berilmu tinggi itu kemudian meloncat begitu saja dari atas dinding pada pokan seperti seekor kucing. Sementara itu, Ki Pandi dan Ki Ajar Pangukan telah turun dengan mempergunakan tali ijuk. Kenapa orang-orang itu mempersulit diri dengan tali-tali ijuk desis Ki Sambi Pitu? Sebenarnya tali-tali itu tidak untuk mereka jawab Ki Jaga Prana. Sebenarnya lah selain kedua orang tua berilmu tinggi itu, Manggada dan Laksana pun telah turun pula menyusuri tali ijuk itu diikuti oleh beberapa orang cantri. Gunas Rabah yang berada di depan pintu menunggui api yang menyala semakin besar itu pun terkejut. Ia tidak mengira bahwa ada beberapa orang yang turun dari atas dinding dan berlari-lari mendekatinya. Cegah mereka, teriak Gunas Rabah. Beberapa orang yang datang bersamanya segera bersiap untuk menyongsong orang-orang yang berlari-lari itu. Namun Gunas Rabah sendiri tidak ikut bersama mereka. Dengan tangkasnya Gunas Rabah itu meloncat ke atas punggung kudanya dan dengan cepat melarikan diri ke dalam gelap. Para pengikutnya memang termangu sejenak. Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan. Dengan geram Manggada dan Laksana telah berloncatan mendekat. Tetapi Ki Pandi tidak segera menyerang mereka. Dengan lantang ia pun berkata, Menyerahlah. Kalian tidak mempunyai pilihan lain. Orang-orang yang datang bersama Gunas Rabah itu tidak menghiraukan. Jumlah orang yang turun dengan tali itu tidak banyak. Karena itu, maka mereka merasa mampu untuk bertahan sambil menunggu kawan-kawan mereka yang akan segera datang untuk menolong. Mereka meyakini bahwa Ki Gunas Rabah sedang menghubungi Kiaya Narawangsa untuk mendapatkan bantuan. Karena itu, justru orang-orang itulah yang telah mendahului menyerang mereka yang turun dari dinding pada pokan. Beberapa orang cantrik pun segera terlibat dalam pertempuran. Manggada dan Laksana juga segera terjun langsung melawan orang-orang yang telah membakar pintu gerbang itu. Namun bagaimanapun juga api yang membakar pintu gerbang itu tidak dapat dipadamkan. Pintu gerbang itu memang terbakar. Yang dilakukan oleh para cantrik kemudian adalah mencegah panggungan di sebelah-menyebelah pintu gerbang itu ikut terbakar. Dalam pada itu pertempuran yang terjadi di depan pintu gerbang itu tidak berlangsung lama. Ketika orang-orang tua berilmu tinggi itu melibatkan diri, maka dengan cepat orang-orang yang membakar pintu gerbang itu telah dikuasai. Bahkan ketika orang-orang yang membakar pintu-pintu butulan ikut bergabung dengan kawan-kawan mereka, ternyata mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dalam waktu yang singkat beberapa orang telah terkapar di depan pintu gerbang yang telah terbakar sedangkan yang lain telah menyerah. Para cantrik padepokan itu justru berhasil menguasai beberapa ekor kuda. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka akan membawa kuda-kuda itu masuk ke dalam padepokan, karena pintu gerbang utama dan pintu-pintu butulan telah dibakar. Tetapi tiba-tiba saja seorang cantrik berteriak, masih ada satu pintu butulan yang tidak dibakar. Ki Pandi yang mendengar teriakan cantrik dari panggungan itu bertanya, di sisi sebelah mana? Pintu butulan kecil yang menghadap ke timur. Pintu yang hampir tidak pernah dipergunakan. Ki Pandi, orang-orang tua yang berilmu tinggi serta manggada dan laksanapun, telah membawa beberapa ekor kuda yang tertinggal serta para tawanan mengelilingi dinding padepokan menuju ke pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, yang karena tidak sering dipergunakan, maka telah ditumbuhi oleh batang ilalang dan pohon-pohon perdu. Namun dalam pada itu, guna serabah yang melarikan diri di atas punggung kudanya telah sampai ke induk pasukannya. Dengan nafas yang terangah-engah, ia telah melaporkan apa yang terjadi di pintu gerbang utama pada pokan Kiai Banyu Bening. Orang-orang gila yang ingin membunuh dirinya sendiri. Baiklah. Marilah kita mendekat. Bukankah sebentar lagi, pintu gerbang utama dan beberapa pintu butulan itu sudah akan menjadi abu? Ya. Pada saat matahari terbit. Tetapi kita harus bersabar sedikit, agar kaki kita tidak menginjak bara yang masih panas. Orang-orang yang pertama akan memasuki pintu gerbang sudah dipersiapkan. Bukankah mereka telah mengenakan telumpah kulit kayu? Aku memang sudah memberikan contoh, bagaimana membuat telumpah kulit kayu untuk melindungi kaki mereka. Mudah-mudahan mereka telah mempersiapkannya. Bukankah kita dapat melihat sekarang sahutnya Yui Ji Sari? Gura Seraba pun kemudian memerintahkan parang landung dan paron wajah untuk melihat, Apakah orang-orang yang mematuhi perintahnya membuat telumpah-telumpah kulit kayu untuk melindungi telapak kaki mereka dari bara yang masih panas? Sementara itu, Kiai Narawangsa dan Yai Wiji Sari pun telah mempersiapkan segala galanya. Sesaat lagi, mereka akan bergerak mendekati padepokan. Sayang, kita kehilangan beberapa ekor kuda desis Kiai Narawangsa. Tidak. Sebentar lagi, kita akan mendapatkannya kembali, jawab Gunas Rabah. Dalam pada itu parung landung dan paron wajah pun telah melaporkan bahwa orang-orang mereka telah membuat telumpah kulit kayu dengan tali kedebok yang sudah dikeringkan. Tidak ada masalah berkata parung landung, mereka dapat mengabaikan panasnya bara yang tersisa. Meskipun ada yang membuat dari kelumpring, tetapi cukup untuk menahan panasnya sisa-sisa gerbang yang sudah menjadi arang. Tetapi kelumpring itu sendiri akan terbakar, berkata Gunas Rabah. Bukankah kita tidak akan berdiri tegak di atas bara itu sahup paron wajah? Bukankah kita hanya akan berlari melintas? Kiai Narawangsa mengangguk-angguk. Tetapi Nyai Wiji Sari menyahut, jangan merendahkan lawan. Mereka akan menahan kita di atas bara api pintu gerbang itu. Kita dapat mengulur waktu sebentar Nyai. Bukankah kita dapat berbicara lebih dahulu dengan Banyu Bening? Ia akan berpikir ulang jika ia melihat kekuatan lata yang besar ini. Aku tidak ingin berbicara dengan Banyu Bening. Aku hanya ingin anakku itu. Kiai Narawangsa tidak menjawab lagi. Namun kemudian ia pun bertanya kepada Gunas Rabah, Marilah. Apakah kita sudah bersiap sepenuhnya? Sudah kakang. Kita sudah dapat bergerak sekarang. Mudah-mudahan kita masih sempat menolong orang-orang yang terjebak saat mereka membakar pintu gerbang. Demikianlah, maka parung landung dan parun wajah pun segera memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju kepada pokan. Sementara itu langit telah menjadi merah. Mereka berharap bahwa saat matahari terbit, mereka sudah memasuki pintu-pintu gerbang pada pokan yang mereka sangka masih dipimpin oleh Kiai Banyu Bening itu. Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sarilah yang melangkah di paling depan. Kemudian Gunas Rabah dan dua orang saudara seperguruannya. Dua orang kakak beradik yang sebenarnya tidak kembar, tetapi wajah mereka demikian miripnya, sehingga banyak orang menyangka bahwa mereka adalah dua orang saudara kembar. Sedangkan sebenarnya umur mereka terpaut dua tahun, kerendawa dan ningkara. Demikianlah, maka langkah kaki yang berderap di padang perdu itu pun seakan-akan telah menggetarkan bumi. Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sarai yang berjalan di paling depan nampak menjadi tegang. Telah berpuluh bahkan beratus kali keduanya turun ke medan pertempuran. Bukan saja saat-saat mereka merampok dan menyamun di bulak-bulak panjang. Tetapi sudah berapa kali mereka terperosok ke dalam benturan kekuatan di antara mereka yang hidup dalam dunia yang kelam. Bertempur untuk memperebutkan pengaruh dan daerah jelajah, serta kadang-kadang tanpa sebab apa-apa. Tetapi yang dihadapi oleh Nyai Wiji Sarai saat ini adalah orang yang pernah tersangkut dalam perjalanan hidupnya. Bahkan seseorang yang telah memberinya seorang anak yang sekarang dimakamkan di belakang dinding pada pokan itu. Anak itulah yang setiap saat seakan-akan memanggil-manggilnya. Mengulurkan tangannya, menggapainya sambil memanggil-manggilnya, Ibu, Ibu, Aku Kedinginan, Ibu. Nyai Wiji Sarai menggeretakkan giginya. Langkahnya menjadi semakin cepat. Bahkan rasa-rasanya Nyai Wiji Sarai itu ingin meloncat langsung memasuki pada pokan Kiai Banyu Bening. Tetapi di samping itu, ada semacam keseganan untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening sendiri. Meskipun setiap kali Nyai Wiji Sarai berusaha untuk mengingkarinya, Tetapi di dasar hatinya, ia mengakui, betapa ia telah melakukan kesalahan sebagai seorang istri, Karena ia sudah membiarkan narawangsa masuk ke dalam bilik tidurnya, justru saat ia menidurkan anaknya. Petaka itu tidak dapat dihindarinya. Nyai Wiji Sarai itu tertegun melihat api yang sudah menjadi semakin surut. Pintu gerbang pada pokan itu telah runtuh. Tidak ada lagi yang menghalangi langkah mereka memasuki pada pokan itu. Tetapi yang terbuka, yang tidak menjadi penghalang lagi, adalah pintu pada gerbang utama dan butulan. Di belakang reruntuhan itu telah bersiap para cantrik dan para pengikut Kiai Banyu Bening. Nyai Wiji Sarai mengerutkan dahinya. Sementara itu, kakinya melangkah semakin panjang. Ada dua dorongan yang bertentangan di dalam diri Nyai Wiji Sarai. Ia memang ingin lebih cepat sampai di makam anaknya, tetapi ada keseganan di hatinya untuk bertemu dengan Kiai Banyu Bening. Nyai Wiji Sarai rasa-rasanya tidak akan berani menatap wajah laki-laki itu. Laki-laki yang pernah menjadi suaminya. Namun di luar sadar, mereka telah menjadi semakin dekat dengan reruntuhan pintu gerbang utama. Api telah jauh menyusut meskipun demikian. Kiai Narawangsa dan Nyai Wiji Sarai masih dapat melihat dengan jelas, beberapa sosok tubuh yang terbujur lintang. Mereka adalah orang-orang yang datang bersama Ki Gunas Raba untuk membakar pintu gerbang. Kiai Banyu Bening telah membantai mereka, berkata Gunas Raba dengan geram. Tetapi langkah mereka terhenti. Mereka sadari, bahwa di atas panggungan itu beberapa orang cantrik telah mempersiapkan anak panah dan lembing yang sudah siap mereka lontarkan. Dengan isyarat Kiai Narawangsa telah memanggil beberapa orang yang juga sudah mempersiapkan anak panah mereka. Pada saatnya, lindungi kami, terdengar suara Kiai Narawangsa yang berat. Tetapi pasukan itu memang berhenti. Kita memang harus bersabar berkata Gunas Raba yang melihat api di pintu gerbang itu hampir padam. Dalam pada itu, Kiai Narawangsa pun segera memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Beberapa kelompok di antara mereka telah pergi mengelilingi padepokan itu. Mereka adalah kelompok-kelompok yang mendapat tugas untuk memasuki padepokan lewat pintu butulan. Kiai Narawangsa telah berpesan kepada mereka bahwa kelompok-kelompok itu harus bergerak setelah mereka mendengar isyarat yang akan dilontarkan lewat panah sendaren dari depan pintu gerbang utama. Dalam pada itu, dari atas panggungan para cantrik mengikuti terus gerak-gerik pasukan Kiai Narawangsa. Setiap saat ada di antara para cantrik itu yang menghubungi dan memberikan laporan kepada Ki Lemah Teles dan Ki Warana. Dalam pada itu, Gunas Rabai telah membagi kedua orang saudara seperguruannya serta kedua orang anaknya untuk memimpin pasukan yang akan memasuki pintu gerbang butulan. Parang Landung dan Paronwaja, yang dianggapnya sudah memiliki kemampuan yang memadai, akan memasuki padepokan itu lewat pintu butulan sebelah kiri yang juga telah terbakar habis. Sementara kedua orang saudara seperguruannya, Kerendawa dan Mingkara, akan memasuki pintu butulan sebelah kanan. Mereka telah membawa masing-masing pasukan secukupnya. Dalam pada itu, langit pun menjadi bertambah terang. Manggada dan Laksana yang juga berada di panggungan melihat dua orang anak muda yang bergerak ke kiri dengan beberapa kelompok orang. Hi, kau kenal kedua orang itu bertanya Laksana sambil menggamit Manggada. Manggada mengerutkan dahinya. Dengan ragu ia berkata, kedua anak muda itulah yang telah kita lihat di jalan bulak itu. Ya yang berpapasan dengan kita berdua. Mereka sama sekali tidak mau menepi, sehingga kita harus berjalan di atas tanggul parit. Manggada mengangguk-angguk. Sementara Laksana berkata selanjutnya, mereka akan berusaha memasuki pintu butulan sebelah kiri. Kita akan menemui mereka, sahut Manggada. Atas izin Ki Pandi dan Ki Lemah Tles, maka Manggada dan Laksana telah pergi ke pintu butulan sebelah kiri, yang juga sudah terbakar. Mereka segera bergabung dengan para cantrik yang bertugas di tempat itu. Aku akan berada di antara kalian berkata Manggada. Bagaimana dengan pintu gerbang utama bertanya seorang cantrik yang diserahi pimpinan di belakang pintu butulan itu? Ki Lemah Tles ada di sana. Di luar, dua orang anak muda yang memimpin para pengikut Ki Ayah Narawangsa, nampaknya orang-orang berilmu. Mudah-mudahan bersama kalian, kami berdua dapat menahan penereka. Para cantrik itu mengangguk-angguk. Mereka memang menjadi mantap dengan kehadiran Manggada dan Laksana, karena para cantrik itu mengetahui, bahwa kedua orang anak muda itu telah memiliki ilmu yang tinggi. Dalam pada itu, maka Ki Jaga Prana pun telah diminta untuk berada di butulan sebelah kanan karena mereka melihat dua orang yang diduga kembar, berada di antara mereka yang akan memasuki pada pokan lewat pintu gerbang sebelah kanan. Baik jawab Ki Jaga Prana, aku akan melihat apakah orang kembar itu akan dapat mengejutkan anak-anak pada pokan ini. Tetapi berhati-hatilah pesan Ki Lemah Tles, jika keduanya menunjukkan kelebihannya, biarlah beberapa orang cantrik membantumu, sementara kau panggil salah seorang dari kami. Aku tidak mau kau mati. Kita masih mempunyai persoalan. Ki Pandilah yang menyahut, jika kau masih ingin berperang tanding, kenapa tidak kau tantang saja Nyai Wiji Sari? Kenapa tidak kau lakukan sendiri bentaki lemah teles? Ki Pandi tertawa. Katanya, jika saja aku tidak bongkok dan tidak berpenampilan buruk. Apakah kau tidak ingat bahwa umurmu sudah berada di senjahari? Seandainya kau tidak bongkok dan buruk, kau pun sudah menjadi pikun. Ki Pandi tertawa semakin keras. Orang-orang lain yang mendengarnya ikut tertawa pula. Sudahlah pergilah bentaki lemah teles, orang kembar itu sudah sampai di muka pintu butulan. Api masih sedikit menyala jawab Ki Jaga Prana, mereka tentu akan menunggu bara api itu padam. Lihat. Sebagian besar dari mereka memakai tlumpah. Ki Jaga Prana mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Dengan tergesa-gesa ia pun melangkah menuju ke butulan sebelah kanan. Sebagai mana menggada dan laksana, maka Ki Jaga Prana pun disambut dengan gembira oleh para cantrik yang bertugas di pintu butulan sebelah kanan yang sudah hampir menjadi abu. Bahkan api pun mulai menjadi padam, meskipun asap masih mengepul. Di atas panggungan Ki Jaga Prana melihat para cantrik siap dengan busur dan anak apanah serta lembing-lembing bambu. Tetapi Ki Jaga Prana pun kemudian telah memberitahukan beberapa orang cantrik yang bersenjata anak panah untuk bersiap menyambut para pengikut Kiaya Narawangsa. Demikian mereka memasuki pintu butulan yang sudah terbuka itu. Kalian harus melumpuhkan lapisan pertama dari orang-orang yang memasuki pintu yang sudah menjadi abu itu. Jika mereka membawa perisai, maka bidiklah kakinya. Jika mungkin lututnya. Jika mereka tidak membawa perisai, maka sasaran kalian adalah dada mereka. Demikianlah, maka beberapa orang yang bersenjata busur dan anak panah pun telah bersiap. Mereka telah memasang anak panahnya pada busurnya. Di lambungnya tergantung bumbung yang berisi anak panah pula. Beberapa saat mereka menunggu. Para cantrik yang ada di dalam. Beberapa saat mereka menunggu. Para cantrik yang ada di dalam dinding padepokan itu rasa-rasanya tidak sabar lagi. Terutama mereka yang sudah mengetrapkan anak panah pada busurnya dan bahkan tali busur itu sudah mulai menegang. Di depan pintu gerbang padepokan yang sudah terbakar. Kiaya Narawangsa dan Nyai Wijisari bersama pasukan induknya telah berhenti. Mereka memang harus menunggu api di gerbang itu agar padam sama sekali. Tetapi sisa-sisa api dan barat tidak akan dapat menahan mereka, karena orang-orang yang sudah siap memasuki padepokan itu mempergunakan alas kaki yang mereka buat dari kulit kayu. Sementara itu, para penghuni padepokan itu pun sudah siap pula untuk menahan serangan yang sebentar lagi akan melanda padepokan itu. Ki Pandi, Ki Ajar Pangukan dan Ki Sambi Pitu telah siap bersama para cantrik di belakang pintu gerbang yang terbakar. Sementara Ki Lemah Teles dan Ki Warana masih berada di panggungan di sebelah pintu gerbang yang sudah terbakar itu. Hi, Ki Yay Banyu Bening berteriak Ki Yay Narawangsa, aku masih memberi kesempatan untuk menyerah. Meskipun kami yakin akan dapat menghancurkan seluruh padepokan ini, bukan hanya pintu gebannya saja, tetapi kami masih mempunyai belas kasihan. Karena itu, sebaiknya kau menyerah saja. Ki Lemah Teles yang berada di panggungan memandang pasukan yang sudah siap itu dengan jantung yang berdebar-debar. Tetapi Ki Lemah Teles sudah bertekad untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa Ki Yay Banyu Bening sudah tidak ada. Kawan-kawannya telah menyetujuinya pula. Jika pengakuan itu dapat mencegah pertempuran, maka tidak perlu jatuh korban dari kedua belah pihak, meskipun hal itu sudah terjadi atas sekelompok orang yang telah membakar pintu gebang, kecuali mereka yang telah menyerah. Hi, Ki Yay Banyu Bening teriak Ki Yay Narawangsa pula, jawab pernyataanku ini. Kesempatan untuk menyerah. Ki Lemah Teles yang ada di atas panggungan itu pun menyahut, Ki Yay Narawangsa, apakah kau tidak dapat melihat kami yang berada di atas panggungan? Cahaya matahari telah nampak di langit. Kami yang ada di panggungan sudah dapat melihat wajah kalian seorang demi seorang. Ki Yay Narawangsa termangu-mangu sejenak. Suara itu bukan suara Ki Yay Banyu Bening. Meskipun sudah lama ia tidak mendengar suara Banyu Bening, tetapi Ki Yay Narawangsa masih akan dapat mengenali suara itu. Ketika ia berpaling kepada Nyai Wiji Sari, maka Ki Yay Narawangsa itu pun melihat kening Nyai Wiji Sari berkerut. Siapa kau tiba-tiba saja suara Nyai Wiji Sari melengking tinggi. Ki Yay lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, aku Ki lemah Teles yang menunggui pada pokan ini bersama Ki Warana. Kami ingin berbicara dengan Ki Yay Banyu Bening teriak Ki Yay Narawangsa. Kemudian, kami tidak akan berbicara dengan orang lain. Ki Yay lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berteriak pula, Ki Yay Narawangsa. Ketahuilah, bahwa pada pokan ini bukan lagi pada pokan yang dipimpin oleh Ki Yay Banyu Bening. Sekarang akulah yang memimpin pada pokan ini setelah pada pokan ini ditinggalkan oleh Ki Yay Banyu Bening beberapa saat yang lalu. Jawaban itu sangat mengejutkan. Hampir di luar sadar Nyai Wiji Sari berteriak nyaring, bohong. Kalian tidak usah menyembunyikan Ki Yay Banyu Bening. Kami datang untuk membuat perhitungan dengan orang itu. Kami berkata sebenarnya Nyai. Ki Yay Banyu Bening sudah tidak ada. Sesuatu telah terjadi di pada pokan ini. Bencana. Jangan melingkar-lingkar sahut Ki Yay Narawangsa, apakah Ki Yay Banyu Bening sekarang sudah menjadi seorang pengecut, sehingga tidak berani lagi menghadapi kami. Tidak. Ki Yay Banyu Bening memang bukan pengecut. Itulah sebabnya maka kalian tidak lagi dapat menjumpai Ki Yay Banyu Bening sekarang. Di belakang pintu gerbang yang sudah menjadi abu, Ki Ajar tangukan menjadi berdebar-debar. Ia pernah menerima utusan Ki Yay Narawangsa dan mengaku sebagai Ki Yay Banyu Bening. Apa yang sebenarnya telah terjadi di sini bertanya Nyai Wiji Sari, penipuan, kepura-puraan, atau sebuah permainan yang licik? Tidak ada permainan yang licik. Tetapi ketahuilah, bahwa Ki Yay Banyu Bening memang sudah tidak ada dalam arti yang sebenarnya. Ki Yay Banyu Bening telah gugur saat ia mempertahankan pada pokan ini. Bohong teriak Nyai Wiji Sari dengan serta merta. Betapa ia dan Ki Yay Banyu Bening bermusuhan karena kehadiran Ki Yay Narawangsa, tetapi berita kematian Ki Yay Banyu Bening sangat mengejutkannya. Kami tidak berbohong Nyai jawab Ki Yay lemah teles, kami dapat menceritakan urut-urutan peristiwanya. Siapa yang telah membunuh Ki Yay Banyu Bening bertanya Nyai Wiji Sari dengan suara bergetar. Panembahan Leda Gati, jawab Ki Lemah teles. Leda Gati. Jadi iblis itukah yang telah membunuh Ki Yay Banyu Bening? Ya. Panembahan Lemba Dagi datang kepada pokan ini dan merebutnya untuk beberapa hari, sebelum kami datang membebaskannya, sahut Ki Lemah teles, kami dapat mengusir Panembahan Leda Gati. Tetapi kami tidak dapat menangkapnya, apalagi membunuhnya. Jantung Nyai Wiji Sari terasa berdegup semakin cepat. Darahnya seakan-akan bergejolak di dalam dadanya. Rasa-rasanya ia tidak rela mendengar berita kematian Ki Yay Banyu Bening. Betapa ia terpisah dari orang itu, namun Ki Yay Banyu Bening pernah menjadi suaminya. Ketika ia mula-mula mengenal sentuhan tangan laki-laki, orang itu adalah Ki Yay Banyu Bening. Dalam pada itu, Ki Yay Narawang salah yang berteriak, apakah kau justru pengikut Panembahan Leda Gati itu? Tidak. Kami bukan pengikut Panembahan Leda Gati. Kami justru telah bertempur melawannya dan mengusirnya daripada pokan ini. Sejenak Ki Yay Narawangsa menjadi termangu-mangu. Ia mencoba memandang wajah-wajah orang yang berada di panggungan. Sebenarnya lah bahwa tidak ada orang yang dapat diduganya Ki Yay Banyu Bening. Tetapi Ki Yay Banyu Bening memang dapat saja bersembunyi atau melarikan diri sebelumnya. Namun Ki Yay Banyu Bening memang bukan seorang pengecut yang dapat berbuat seperti itu. Dalam pada itu, Ki Lemah Teles pun berkata, Ki Yay Narawangsa, apakah sebenarnya yang kalian kehendaki dari Ki Yay Banyu Bening? Jika kami dapat memenuhinya, maka kami akan mencoba memenuhinya tanpa harus mengorbankan banyak orang. Ki Lemah Teles suaranya Yui Jisari dengan nada tinggi seakan akan menggetarkan dinding-dinding pada pokan dan bahkan panggungan di sebelah pintu gerbang yang terbakar itu. Gejolak perasaannya benar-benar telah mengguncang dadanya, sehingga getar suara yang dilontarkan bagaikan mengandung tenaga yang sangat besar, apapun yang kau katakan tentang Ki Yay Banyu Bening, namun kami datang dengan niat yang tidak berubah. Kami menghendaki pada pokan ini. Jika benar kau berniat menghindari penumpahan darah, maka tinggalkan pada pokan ini. Tidak ada yang boleh kau bawa selain pakaian yang melekat di tubuh kalian. Aku akan tinggal di pada pokan ini menunggui anakku yang telah dibawa ke pada pokan ini oleh Ki Yay Banyu Bening. Ki Lemah Teles termangu-mangu sebentar. Namun kemudian ia pun bertanya, Jadi itukah niat Nyai datang kemari? Nyai akan mengambil kembali anak Nyai? Juga anak Ki Yay Banyu Bening? Bagaimana mungkin Nyai datang untuk menemui seorang suami dengan membawa kekuatan yang demikian besarnya? Kecuali jika Nyai akan mengambil kembali suaminya yang berada di tangan orang lain. Cukup teriak Nyai Wijisari. Suaranya semakin lantang dan udara pun bergetar semakin keras. Bahkan getar suara perempuan itu telah mulai menyentuh isi dada, Jadi begitukah caramu mencari penyelesaian tanpa mengorbankan nyawa? Nyai berkata Ki Lemah Teles kemudian, Jika Nyai ingin mengambil anak Nyai itu, terserah kepada Nyai. Kami tidak akan menghalangi. Ambillah, karena itu memang anak Nyai. Tetapi jangan mengambil pada pokan ini. Kami sudah merebutnya dari tangan panembahan lebdagati dengan menitikan keringat dan darah. Bagaimana mungkin kami akan melepaskannya begitu saja? Aku tidak peduli sahut Kiaya Narawangsa. Kami akan memberi waktu secukupnya jika kalian memang akan pergi. Kami tidak akan mengganggu kalian yang meninggalkan pada pokan ini. Tetapi jika ada di antara kalian yang memilih bergabung dengan kami, Kami tidak berkeberatan. Tetapi kalian harus bersedia mematuhi segala paugeran di dalam lingkungan kami. Ki Yayi jawab Ki Lemah Teles, Kami akan mempertahankan pada pokan ini, apapun yang terjadi. Jika kalian memaksakan kehendak kalian, Maka kami justru akan menutup kesempatan Nyai Wijisari untuk mengambil anaknya. Biarlah anak itu kesepian di sini tanpa ayah dan ibunya. Tidak teriak Nyai Wijisari, Aku akan menunggui anakku di sini. Itu tidak mungkin, Nyai. Karena itu, maka terserah kepada Ki Yayi Narawangsa dan Nyai Wijisari. Apakah kita harus bertempur atau tidak? Seandainya kita harus bertempur, kami pun sudah siap. Para cantrik dari pada pokan ini masih menyandang kebanggaan setelah mereka berhasil mengusir panembahan lebagati. Karena itu, maka dengan darah yang masih panas, kami akan menghadapi kalian. Tetapi jika kalian berniat mengambil anak itu dengan care yang baik, kami tidak akan berkeberatan. Kami akan memberi kesempatan kepada kalian sebaik-baiknya. Cukup teriak Ki Yayi Narawangsa, kami akan mengusir kalian dengan kekerasan. Ki Lemah Teles tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, maka ia pun berkata, jika demikian, maka kita akan bertempur. Tetapi dengan demikian maka kalian tidak akan pernah dapat mengambil anak itu lagi daripada pokan ini. Jangan sentuh anak itu, teriak Nyai Wijisari. Jika kalian melakukannya juga, maka nasib pada pokan ini akan menjadi sangat buruk. Aku tidak akan memeras dengan taruhan anakmu itu, Nyai, meskipun sebenarnya anakmu itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Kami akan mempertahankan pada pokan ini dengan sikap yang wajar. Diam kau, bentak Nyai Wijisari, kau anggap anakku itu sudah tidak berarti apa-apa. Aku rindukan anakku siang dan malam. Aku tidak sampai hati melepaskan anakku dalam kesepian, kedinginan dan kepanasan karena ayahnya tidak memperdulikannya. Ayahnya lebih peduli kepada anak itu daripada kau Nyai tiba-tiba kiwarana menyahut. Aku melayani kie banyu bening setiap hari jika ia berada di sisi anaknya. Sampai akhir hayatnya ia sama sekali tidak pernah berpaling kepada seorang perempuan yang akan dapat menyakiti hati anaknya itu. Tetapi kau, apa yang kau lakukan? Kau tinggalkan anakmu di dalam api, sementara kau lari dengan seorang laki-laki saat anakmu masih bayi. Cukup, cukup. Diam kau iblis teriak Nyai Wijisari dengan suara yang melengking-lengking. Kenapa aku harus diam? Kau hianati kesetiaan seorang suami. Kau nodai kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan sekarang, ketika yang tinggal hanya tulang belulang, kau datang untuk mengambilnya. Semua itu omong kosong. Kau yang memanfaatkah anakmu yang telah kau tinggalkan di dalam api yang menyala itu untuk menantang kie banyu bening dan sekaligus berusaha merebut pada pokanya. Kau gila. Kau gila teriak Nyai Wijisari semakin keras. Aku adalah orang terdekat dengan kie banyu bening. Aku melihat bagaimana kie banyu bening menjadi gila karena tangis anaknya yang ditelan api, sehingga kegilaannya itu telah mewarnai kepercayaannya. Ia ingin seratus orang bayi mau sebagaimana anaknya, menangis di dalam api yang menyala. Tidak. Kau bohong kie narawang salah yang menyahut. Banyu bening mendengar tangis anaknya bagaikan kidung yang mengalun di atas mega di langit biru. Ketika ia merindukan suara kidung itu lagi, maka ia telah memerintahkan untuk membakar seratus orang bayi demi kepuasan batinnya. Tetapi Kiwarana menjawab, kau benci akan kesetiaan kie banyu bening, karena kau telah mengambil istrinya dengan care yang tidak beradab. Cukup teriak kie narawangsa. Tiba-tiba saja kiaya narawangsa itu mengangkat tangannya sambil berteriak, lontarkan anak panah sendaran. Kita koyak mulut-mulut yang memfitnah itu. Ki lemah teles tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Diperintahkannya, para cantrik yang bersenjata anak panah untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, maka beberapa batang anak panah sendaran telah terlepas dari busurnya. Anak panah yang memberikan isyarat kepada semua kekuatan yang dibawa oleh kiaya narawangsa dan nyai wijisari untuk bergerak serentak. Ki lemah teles yang berada di panggungan pun tanggap akan perintah itu. Ketika ia melihat pasukan itu mulai bergerak, maka ki lemah teles telah memerintahkan membunyikan isyarat dengan memukul benda di atas panggungan itu. Demikian suara benda itu meraung-raung di atas panggungan, maka para cantrik seisi padepokan itu telah bersiap. Anak-anak muda dari beberapa padukuhan yang telah berada di padepokan itu pun telah mendapatkan dirinya pula. Sebagian dari mereka memang sudah mempunyai sedikit pengalaman, tetapi yang lain sama sekali belum. Namun para pemimpin padepokan itu masih sempat memberikan latihan-latihan kepada mereka meskipun baru landasannya saja sementara lawan mereka adalah orang-orang yang setiap saat selalu bercanda dengan senjata mereka. Tetapi para cantrik padepokan kiaya banyu bening yang mengikuti jejak kiwarana juga cukup banyak. Mereka pun memiliki pengalaman sebagaimana para pengikut kiaya narawangsa. Demikianlah, maka sejenak kemudian, seperti arus banjir bandang, para pengikut kiaya narawangsa telah menyerang padepokan yang telah ditinggalkan oleh kiaya banyu bening itu. Mereka menerobos pintu gerbang induk dan pintu-pintu gerbang butulan yang telah menjadi abu. Tetapi demikian mereka mulai bergerak, maka anak panah pun tercurah bagaikan hujan. Tetapi hal itu memang sudah diperhitungkan oleh kiaya narawangsa dan para pengikutnya. Karena itu, mereka pun tidak terkejut sama sekali. Bahkan mereka telah siap untuk menangkis serangan anak panah yang menghujan itu. Meskipun demikian, beberapa orang telah terhenti di pintu-pintu gerbang. Anak panah yang menyusup di bawah perisai dan mengenai lutut, telah melumpuhkan beberapa pengikut kiaya narawangsa. Namun ada pula anak panah yang menembus dada, sehingga orang yang dikenainya terjatuh dan terinjak-injak oleh kawan-kawannya. Mereka untuk selamanya tidak akan pernah bangkit lagi. Sejenak kemudian, maka banturan kekuatan pun telah terjadi. Tetapi demikian derasnya arus serangan yang mengalir dari luar padepokan, telah memaksa para cantrik untuk bergerak mundur. Tetapi para cantrik itu tidak melepaskan para penyerang untuk begitu saja memasuki padepokan yang telah mereka rebut dari tangan panembahan lebdagati itu. Pertempuran pun segera menyala dengan sengitnya. Senjata yang teracu-acu, berputaran dan terayun-ayun itu, telah saling berbenturan. Suaranya berdentang di antara teriakan-teriakan yang mengguruh dari kedua belah pihak. Di induk pasukan Kiai Narawangsa bertempur dengan garangnya. Apa saja yang ada di depannya telah disapunya tanpa ampun. Namun langkahnya terhenti ketika dihadapannya berdiri seorang yang sudah berada di usia senjanya. Sabarlah sedikit. Kiai Narawangsa. Jangan kasapu anak-anak seperti menebas batang ilalang. Seharusnya kau mempunyai sedikit harga diri dengan mencari lawan yang seimbang, setidak-tidaknya mampu memberikan sedikit perlawanan. Siapa kau bertanya Kiai Narawangsa? Namaku ajar pangukan, jawab orang itu. Kiai Narawangsa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, namamu tidak dikenal. Minggirlah. Kau sudah terlalu tua untuk berada di medan pertempuran. Aku tidak akan menghancurkanmu sebagaimana orang-orang lain yang berani mendekati aku. Kiai Narawangsa, aku berniat untuk melawanmu apapun yang terjadi. Kau ternyata belum mengenal aku yang sebenarnya. Jika sekarang aku berdiri di sini, justru karena aku titik ingin mengenalmu sebaik-baiknya. Nampaknya kau juga orang berilmu. Tetapi belum terlambat bagimu jika kau ingin menyingkir. Aku akan tetap mencoba menghadapimu. Marilah, aku sudah bersiap sepenuhnya. Kiai Narawangsa mengeram. Katanya, apa boleh buat jika aku harus membunuhmu? Bukankah di dalam perang dapat saja terjadi, membunuh atau dibunuh? Bagus. Kau benar-benar sudah siap maju ke medan pertempuran. Aku senang mendapat seorang lawan yang sedikit dapat menggelitik ilmuku. Kiai Narawangsa pun kemudian telah bersiap. Kiai Narawangsa telah bergerak selangkah ke samping. Demikian pula Kiai Narawangsa sehingga keduanya untuk beberapa saat saling bergeser setapak-setapak. Sesaat kemudian, maka Kiai Narawangsa yang garang itu mulai meloncat menyerang. Tetapi serangannya yang seakan-akan sekedar untuk menyentuh kulit lawannya itu pun telah diilakan oleh Kiajar Tangukan. Namun serangan-serangan Kiai Narawangsa berikutnya justru menjadi semakin cepat dan semakin garang. Namun demikian, serangan-serangan itu tidak menyentuh sasarannya. Tetapi Kiai Narawangsa memang belum bersungguh-sungguh. Ia masih ingin mengetahui serba sedikit tentang kemampuan lawannya yang sudah lewat separobaya. Kiajar Tangukan pun masih belum benar-benar bertempur. Seperti Kiai Narawangsa, Kiajar Tangukan baru sekedar ingin mengintip kemampuan lawannya. Karena itu, maka keduanya masih belum menapak pada ilmu mereka yang sebenarnya. Dalam pada itu, yang lebih kasar dari Kiai Narawangsa adalah Kiai Gunasraba. Dengan senjata bindi ia menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Untuk menahan geraknya, maka lima orang cantrik pada pokan itu telah mengepungnya. Namun bindi Gunasraba berputaran dengan cepat. Bindi yang besar itu memang sulit untuk ditahan. Jika terjadi benturan dengan senjata para cantrik, maka senjata-senjata itu harus digenggah meraterat. Dua orang cantrik telah kehilangan senjata mereka dalam benturan dengan bindi Gunasraba. Untunglah, seorang di antara mereka segera mendapatkan senjata kembali. Sementara cantrik yang lain telah memungut senjata siapapun juga yang terkapar tidak jauh daripadanya. Meskipun berlima, ternyata cantrik itu mengalami kesulitan. Yang dapat mereka lakukan adalah sekedar menahan, agar Gunasraba tidak mengacaukan pertahanan para cantrik pemula yang masih belum cukup berpengalaman. Namun di antara riuhnya geram dan teriakan-teriakan, terdengar seseorang berkata, Minggirlah! Aku akan mencoba menghadapinya. Para cantrik itu memang segera menyebak. Yang muncul adalah Kisambi Pitu. Seorang yang rambutnya sudah mulai ubanan. Beberapa lembar yang terjurai di bawah ikat kepalanya, nampak kelabu keputih-putihan. Kau mau apa, kakek tua bertanya Gunasraba. Hi, aku belum tua jawab Kisambi Pitu, gigiku masih utuh. Tetapi rambutmu sudah mulai memutih, sahut Gunasraba. Aku dapat menyembunyikan rambutku di bawah ikat kepalaku. Kau cukur sampai gundul pun kau tidak akan dapat menyembunyikan umurmu. Kisambi Pitu tertawa. Katanya, aku memang sudah tua. Minggirlah! Jangan ganggu aku. Aku akan membinasakan orang-orang yang berani menghalangi jalanku menuju ke pendapa bangunan utama pada pokan ini. Tetapi Kisambi Pitu justru tertawa. Katanya, kau suka yang aneh-aneh, Kisanak. Kau kira kami akan mempersilahkan kalian naik ke pendapa dan menyuguhkan hidangan minuman hangat dan makan siang dengan memotong tiga ekor lembu. Setan kau orang tua yang tidak tahu diri. Sekali kau tersentuh senjataku, maka tubuhmu akan segera lumat. Tetapi Kisambi Pitu tidak bergeser dari tempatnya. Dengan tangkasnya Kisambi Pitu telah menggerakkan pedangnya. Namun Kisambi Pitu itu sadar, bahwa bindi lawannya yang berat itu merupakan senjata yang berbahaya. Ia harus menghindari benturan langsung sejauh dapat dilakukannya. Guna seraba yang marah itu pun kemudian berkata, jika demikian bersiaplah untuk mati. Tubuhmu akan segera lumat menjadi debu. Kisambi Pitu tidak menjawab lagi. Tetapi ia benar-benar sudah siap untuk menghadapinya. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Mereka tidak merasa perlu untuk saling menjajagi. Apalagi tangan Guna seraba sudah terlanjur berkeringat ketika ia menghadapi kelima orang cantrik yang berusaha membatasi geraknya. Tetapi karena itu, maka Guna seraba pun segera terkejut. Orang tua itu ternyata mampu bergerak dengan tangkas. Tubuhnya bahkan seakan-akan seringan kapas. Sementara itu senjatanya berputaran dengan cepat, sehingga sebilah pedang itu seakan-akan telah berubah menjadi dua atau tiga atau bahkan empat. Gila kakek tua ini geram Guna seraba. Namun Guna seraba juga bukan orang kebanyakan. Ia pun memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan kekuatan Guna seraba ternyata memang melampaui kekuatan orang kebanyakan. Namun dalam pada itu, demikian pasukan Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari memasuki halaman padepokan, maka Nyai Wijisari langsung dapat melihat sebuah tugu batu dan sebuah nisan kecil di atasnya sebagaimana pernah dilaporkan oleh orang-orangnya yang pernah datang ke padepokan itu. Karena itu, maka jantungnya benar-benar telah bergejolak. Demikian pasukannya sempat mendorong pertahanan para cantrik dari padepokan itu mundur, maka Nyai Wijisari tidak dapat menahan dirinya. Nyai Wijisari pun dengan garangnya telah menerobos menusuk langsung pertahanan lawan. Tiba-tiba saja perempuan itu terlepas dari medan dan berlari langsung ke tugu di depan bangunan utama padepokan itu. Dengan perasaan yang bergejolak, maka Nyai Wijisari pun segera berlutut di depan tugu itu. Dua orang pengawalnya tidak melepaskan Nyai Wijisari pergi sendiri. Karena itu, maka keduanya segera memburunya. Demikian Nyai Wijisari berlutut di depan tugu dengan nisan kecil di atasnya itu, maka kedua orang pengawalnya itu pun telah bersiap untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Beberapa orang cantrik memang siap untuk mengejar mereka. Tetapi seorang yang bongkok telah menahan mereka. Biarlah aku yang mengurusnya. Para cantrik itu mengurungkan niatnya. Namun karena Nyai Wijisari dikawal oleh dua orang pengikutnya, maka dua orang cantrik yang semula menjadi pengikut Kiai Banyu Bening telah ikut bersama Ki Pandi. Kedua orang pengawalnya Nyai Wijisari itu pun segera mempersiapkan diri ketika mereka melihat Ki Pandi berjalan mendekat. Namun nampaknya Ki Pandi tidak akan dengan serta-merta menyerang mereka. Sebenarnya lah Ki Pandi melangkah dengan tenang mendekat. Dahinya berkerut ketika ia melihat Nyai Wijisari itu mengusap matanya yang masah. Maafkan ibumu, anakku desisnya, ibu tidak dapat menjagamu dengan baik, sehingga bencana itu terjadi. Kesalahanmu tidak terletak pada kelengahanmu menjaganya, Nyai tiba-tiba saja Ki Pandi menyahut. Tetapi sumber kesalahan itu adalah karena kau tidak setia. Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Ia sudah siap menghadapi perempuan itu jika ia menjadi marah. Tetapi yang tidak terduga itu pun terjadi. Nyai Wijisari yang garang itu tidak dengan serta-merta bangkit dan menyerang Ki Pandi yang bongkok itu. Tetapi ia justru menjawab, kau benar, Ki Sanak. Ketidaksetiaan itu adalah sumber dari bencana ini, Nyai Wijisari justru menangis. Isaknya telah mengguncang tubuhnya, maafkan aku anakku. Ketidaksetiaanku itu pula yang membuat Kiai Banyu bening menjadi gila. Pada mulanya ia bukan orang yang jahat. Tetapi ketika ia melihat seorang laki-laki di dalam bilik tidurnya dan bahkan membiarkan anaknya menangis, maka ia menjadi seperti orang gila. Malah petaka itu terjadi. Rumah itu terbakar dan bayi ini pun terbakar. Sejak itu, Kiai Banyu bening telah berubah. Ia menjadi seorang penjahat yang ditakuti. Bahkan menurut pendengaranku, ia benar-benar menjadi gila di sini, karena ia berniat mengorbankan bayi-bayi yang dibakar hidup-hidup di dalam api. Ia ingin membalas dendam karena kematian bayinya yang terbakar itu. Ia ingin banyak orang mengalami kepahitan sebagaimana dialaminya. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Yang dilihatnya berlutut itu bukan seorang perempuan garang yang terbiasa berpacu di atas punggung kuda, menjelajahi padukuhan dan bulak-bulak panjang di malam hari. Tetapi yang berlutut itu adalah seorang perempuan yang menyesali jalan hidupnya yang sesat. Kisanak terdengar Nyai Wijisari itu berdesis, apakah benar Kiai Banyu bening telah meninggal? Ya, Nyai, jawab Ki Pandi, kedua orang ini adalah orang yang tinggal bersama Kiai Banyu bening untuk waktu yang lama. Apakah benar, panembahan lebdagati yang telah membunuh Kiai Banyu bening bertanya Nyai Wijisari? Ya, Nyai jawab salah seorang dari kedua orang cantrik itu, Kiai Banyu bening telah terbunuh oleh panembahan lebdagati. Pada pokan ini pernah diruduki oleh panembahan lebdagati yang telah membunuh Kiai Banyu bening itu. Kenapa panembahan lebdagati membunuh Kiai Banyu bening? Menurut panembahan lebdagati, daerah ini, sepanjang lereng gunung lawu adalah daerahnya. Apakah itu benar bertanya Nyai Wijisari? Panembahan lebdagati memang pernah menguasai daerah ini. Tetapi ia pernah terusir oleh beberapa orang berilmu tinggi yang tidak dapat membiarkan kepercayaan sesatnya berkembang. Setiap purnama ia mengorbankan seorang gadis untuk membuat pusakanya menjadi pusaka terbaik di muka bumi. Dahi Nyai Wijisari berkerut. Lalu kenapa kalian kemudian dapat tinggal di padepokan ini bertanya Nyai Wijisari? Kami mengambilnya dari tangan panembahan lebdagati. Jadi kau juga pengikut Kiai Banyu bening bertanya Nyai Wijisari? Tidak, Nyai. Kebetulan tidak. Aku terlibat setelah tempat ini diduduki oleh panembahan lebdagati, jawab Ki Pandi. Nyai Wijisari termangu-mangu sejenak. Tetapi ia masih tetap berlutut. Sementara sekali-sekali tangannya masih mengusap air matanya. Dalam pada itu, seorang pengawalnya lah yang berkata, Sudahlah Nyai. Ki Yai Narawangsa masih terlibat dalam pertempuran yang sengit. Apakah Nyai tidak akan melibatkan diri? Tiba-tiba saja Nyai Wijisari mengangkat wajahnya. Dipandanginya Ki Pandi dengan tajamnya. Ternyata wajah Nyai Wijisari itu berubah. Meskipun pelupuknya masih basah, tetapi metuk itu bagaikan telah menyala. Ki Pandi melihat perubahan itu. Karena itu, maka ia pun telah bersiap kembali untuk menghadapi segala kemungkinan. Agaknya Nyai Wijisari itu telah menghentakan diri dari rintihan nuraninya, kembali ke dalam dunia petualangannya yang garang, yang penuh dengan kekerasan dan kekelaman nalar budi. Orang bongkok geram Nyai Wijisari kemudian, kau tentu salah satu dari orang yang telah mengacaukan segala sesuatunya. Mungkin kau justru yang telah mendalangi agar panembahan lebdagati membunuh Kiai Banyu Bening. Namun kemudian kau hianati panembahan itu. Kau dengan licik telah mengadu kekuatan orang-orang berilmu tinggi. Di atas mayat mereka sekarang kau menari di padepokan ini. Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Selangkah ia bergerak surut ketika Nyai Wijisari yang telah bangkit berdiri itu melangkah maju sambil memandanginya dengan metu yang membara. Tidak, Jai Suara Ki Pandi masih tetap lunak, kau kembali terbenam ke alam arus perasaanmu yang kau landasi pengalaman hidupmu yang kelam. Ketika sepercik terang bersinar di hatimu, maka kau dapat menemukan dirimu sendiri. Tetapi jika kelam itu datang menyelimuti kalbumu, maka kau menjadi seorang perempuan yang garang. Cukup. Siapapun kau dan apapun yang kau katakan, namun aku datang untuk mengambil padepokan ini. Aku akan selalu berada di sisi anakku. Ia sendiri di sini, apalagi sepeninggal Kiai Banyu Bening. Kau pun harus berpikir bening, Nyai. Cukup. Pengadahkan wajahmu. Aku akan menebas lehermu. Kau akan dikubur di sini, di bawah tugu ini. Kau akan menjadi pengawalan aku dan melakukan apa saja yang diinginkannya. Bahkan kau akan menjadi kuda tunggangan yang jinek dan penurut. Ki Pandi mengerutkan dahinya. Metunya Iwiji Sari justru menjadi liar. Tiba-tiba saja perempuan itu telah mencabut senjatanya, sebilah pedang. Ki Pandi termangu-mangu sejenak. Perasaan Nyai Iwiji Sari yang kacau telah mendorongnya untuk bertempur langsung pada tataran yang menentukan. Ki Pandi memang tidak dapat mengelak. Ia sadar, bahwa Nyai Iwiji Sari itu tentu memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, maka Ki Pandi tidak ingin menjadi lengah dan kehilangan kesempatan. Demikian Nyai Iwiji Sari mulai memutar pedangnya, maka Ki Pandi telah melepas ikat kepalanya dan dibalutkan pada lengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam sebuah seruling yang semula terselip di punggungnya. Betapapun gelap nalar Nyai Iwiji Sari, tetapi ketika ia melihat senjata Ki Pandi, maka Nyai Iwiji Sari itu pun segera menyadari, bahwa orang bongkok itu bukannya orang kebanyakan. Karena itu, maka Nyai Iwiji Sari itu pun menjadi sangat berhati-hati menghadapinya. Kedua orang pengawal Nyai Iwiji Sari telah bersiap pula. Mereka bergeser di sebelah-menyebelah Nyai Iwiji Sari. Ki Pandi masih bergeser surut. Kedua orang cantrik yang menyertai telah bersiap pula. Mereka akan menghadapi kedua orang pengawal Nyai Iwiji Sari. Kau sadari apa yang aku lakukan, Nyai bertanya Ki Pandi. Kau mulai ketakutan bongkok. Sayang, aku tidak mempunyai perasaan belas kasihan kepada siapapun juga. Apalagi jika aku sudah terlanjur mencabut pedangku. Ki Pandi tidak menjawab. Sementara itu Nyai Iwiji Sari telah mengangkat pedangnya sambil berkata lantang, lihat pedangku yang berwarna kehitam-hitaman. Ini adalah warna darah yang membeku di daun pedangku. Aku tidak pernah membersihkannya jika pedangku berlumur darah. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya daun pedang Nyai Iwiji Sari yang menyeramkan. Sama sekali tidak berkilat di timpa cahaya matahari. Warna coklat kehitaman membuat tengkuk Ki Pandi meremang. Tetapi Ki Pandi tidak mempunyai banyak kesempatan untuk merenungi lawannya yang menilik senjatanya. Nyai Iwiji Sari benar-benar telah terbenam terlalu dalam di lumpur yang pekat. Nampaknya dengan caranya Nyai Iwiji Sari ingin melupakan kepahitan jalan hidupnya yang bernoda. Bahkan Nyai Iwiji Sari juga ingin melupakan perasaan bersalah yang selalu membayanginya kemana saja ia pergi. Dalam pada itu, maka Nyai Iwiji Sari pun mulai menggapai tubuh Ki Pandi dengan ujung pedangnya. Namun Ki Pandi bergeser menghindar. Nyai Iwiji Sari menyadari bahwa kain ikat kepala Ki Pandi yang dipergunakan untuk membalut lengan kirinya tentu bukan kebanyakan ikat kepala. Ikat kepala itu tentu selembar ikat kepala yang dibuat secara khusus. Yang lihat dan serat-serat menangnya tidak mudah terputus oleh tajamnya senjata. Demikian pula seruling di tangan kanan orang bongkok itu. Tentu bukan seruling yang dibelinya di pasar atau di sebuah keramaian merti desa. Tetapi seruling itu tentu sebuah seruling yang dibuat secara khusus pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian, pertempuran pun telah berlangsung dengan sengitnya. Nyai Iwiji Sari ternyata memang seorang perempuan yang tangkas, yang memiliki ilmu yang tinggi. Pedangnya berputaran dengan cepat. Sambaran anginnya bagaikan menusuk-nusuk lubang kulit. Tetapi Nyai Iwiji Sari harus melihat kenyataan, bahwa orang bongkok yang buruk itu ternyata benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Apapun yang dilakukan oleh Nyai Iwiji Sari, Ki Pandi mampu mengindarinya atau menangkisnya dengan lengannya yang dibalut dengan ikat kepalanya atau dengan serulingnya. Dengan demikian, makanya Iwiji Sari harus meningkatkan ilmunya. Bahkan sampai pada tataran tertinggi. Dalam pada itu, di pintu-pintu butulan, pertempuran pun telah berlangsung dengan sengitnya. Di pintu butulan sebelah kiri, Manggada dan Laksana telah bertemu dengan dua orang yang pernah berjalan berpapasan di jalan bulat. Sebagai mana Manggada dan Laksana masih mengenali kedua orang anak muda itu, ternyata keduanya juga masih mengenali Manggada dan Laksana. Jadi kau penghuni pada pokan ini, Hi bertanya parung landung. Manggada termangu-mangu sejenak. Katanya, kita pernah bertemu Kisanak. Kalau aku tahu, kau penghuni pada pokan ini, maka saat kita berpapasan, kepalamu tentu sudah aku lumatkan. Laksana tiba-tiba saja tertawa. Katanya, aku menyesal bahwa kami waktu itu memberikan jalan kepadanya, sehingga kami terpaksa berjalan di atas tanggul parit. Waktu itu, aku memang sudah merencanakan untuk mencabuti kumismu yang jarang itu. Tetapi kakakku menjegahnya. Tutup mulutmu parun wajah menggeram, aku akan menyumbat mulutmu sekarang. Laksana masih saja tertawa. Katanya, kita mempunyai kesempatan yang sama sekarang. Kawan-kawanmu dan para cantrik di padepokan ini tengah bertempur. Kita pun akan bertempur tanpa orang lain yang akan mengganggu. Bagus. Kita akan bertempur tanpa orang lain yang akan mengganggu kita sampai tuntas, jawab parung landung. Kita bertempur di medan perang. Bukan sedang berperang tanding. Karena itu, kemungkinan datangnya gangguan dapat saja terjadi. Karena itu, persetan dengan istilahnya. Sejauh kita mendapat kesempatan bertempur seorang lawan seorang, maka kita akan melakukannya. Nah, kami silahkan kalian memilih lawan. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Tetapi Laksanalah yang berkata, kalian saja yang memilih. Aku harus melawan yang mana, dan Kakang Manggada yang mana. Bagi kami siapapun yang kami hadapi, tidak ada bedanya. Kami sudah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Parun wajah menggeram. Katanya, biarlah aku bungkam mulut anak ini. Laksana tertawa pula. Katanya, mulut ini ada yang punya. Tentu yang punya akan berkeberatan jika mulut ini akan dibungkam. Kemarahan Parun wajah benar-benar sudah membakar jantungnya. Karena itu, tiba-tiba saja ia telah meloncat sambil mengayunkan tangannya ke arah wajah Laksana. Tetapi Laksana sudah bersiap sepenuhnya. Dengan tangkas ia bergeser surut, sehingga tangan Parun wajah tidak menyentuh kulitnya. Namun terasa desirangin menerpa wajah Laksana yang luput dari jangkauan tangan Parun wajah itu. Dengan demikian Laksana menyadari, bahwa kekuatan Parun wajah memang sangat besar. Sementara itu, ketika Parun wajah mulai menyerang Laksana, maka Manggada tidak menyianyikan waktu. Justru Manggadalah yang lebih dahulu mengambil langkah. Dengan cepat Manggada meloncat sambil menjulurkan kakinya. Parung Landung melihat serangan itu. Tetapi demikian cepat dan tidak diduga-duga. Karena itu, maka Parung Landung tidak sempat mengelak. Yang dapat dilakukan adalah sekedar menepis serangan kaki Manggada dan kuat itu. Ternyata Parung Landung tidak berhasil sepenuhnya. Meskipun kaki Manggada itu tidak mengenai sasaran, tetapi kaki itu masih juga mengenai pundak. Tubuh Parung Landung itu terputar. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Tetapi Parung Landung justru telah bergeser beberapa langkah untuk memperbaiki kedudukannya. Manggada memang tidak memburunya. Ia tidak ingin dianggap curang dan licik. Karena itu, maka Manggada itu pun menunggu sejenak, sehingga Parung Landung berdiri tegak dan siap untuk menghadapinya. Parung Landung itu pun mengeram, ternyata kau licik sekali. Tidak. Bukan aku yang licik. Tetapi kau terlalu yakin akan kemampuanmu sehingga kau abaikan aku. Aku memang tidak ingin menentukan akhir dari pertempuran di antara kita dengan serangan yang pertama itu. Aku baru sekedar memperingatkanmu, agar kau berhati-hati. Kau dapat saja membuat seribu macam alasan. Tetapi sekarang, marilah kita buktikan, siapakah di antara kita yang akan dapat keluar dari pertempuran ini utuh. Bukan hanya namanya. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Lawannya ternyata memang seorang yang sangat yakin akan kemampuannya. Karena itu, maka Manggada pun telah bersiap sebaik-baiknya untuk menghadapinya. Demikianlah, Manggada dan Laksana telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Lawan mereka juga masih muda. Tetapi parung landung dan parun wajah agak nefa lebih tua dari lawan-lawan mereka. Pertempuran antara anak-anak muda itu pun dengan cepatnya meningkat. Jantung mereka lebih cepat membarah dan darah mereka lebih cepat mendidih. Sehingga beberapa saat kemudian, maka pertempuran itu menjadi semakin garang dan segenap kemampuannya dikerahkan. Parung landung dan parun wajah yang terbiasa hidup dalam petualangan, sama sekali tidak merasa canggung. Bahkan mereka pun berusaha dengan cepat untuk mengakhiri lawan-lawan mereka, agar mereka segera dapat terlibat dalam pertempuran melawan para cantrik daripada pokan itu. Adalah sangat mengembirakan untuk membantai cantrik-cantrik pemula yang masih belum banyak berpengalaman. Tetapi ternyata mereka tidak dapat melakukannya semudah yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Kedua anak muda yang mereka hadapi itu ternyata adalah anak-anak muda yang berbekal ilmu sehingga untuk beberapa saat mereka masih mampu mengimbangi ilmu mereka. Karena itu, setelah bertempur beberapa saat lamanya, parung landung justru mengumpat-umpat kasar. Ternyata tangan menggada sempat menggapai keningnya. Meskipun tidak terlalu keras, namun sentuhan itu sendiri membuat kemarahan parung landung semakin memuncak. Karena itu, maka parung landung pun telah menghentakan kemampuannya pula dengan serangan-serangan beruntun yang sempat mengejutkan manggada. Karena itu, manggada telah terdorong surut. Namun serangan parung landung masih belum mampu menembus pertahanan manggada. Parung landung mengeram. Ia tidak mau mengalami kenyataan itu. Parung landung ingin lawannya itu segera dapat diselesaikannya, sehingga dengan wajah tengadah ia dapat menepuk dadanya, aku telah membunuh handalan pada pokan ini. Tetapi ternyata tidak mudah untuk melakukannya. Lawannya ternyata sangat liat dan bahkan berilmu tinggi. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit pula. Parung wajah pun mulai menjadi gelisah, ia menyangka bahwa dalam waktu singka anak muda itu dapat segera dikalahkannya. Tetapi ternyata bahwa anak muda itu mampu mengimbanginya. Dalam pada itu, di belakang pintu butulan sebelah kanan, Kijaga Prana telah menghentikan dua orang yang disangkanya kembar. Kedua orang yang mengamuk seperti sepasang harimau yang leluka. Bagus Kijaga Prana mengangguk-angguk, apakah memang sudah menjadi kebiasaan kalian bertempur berpasangan? Siapa kau bertanya Krendawa? Pertanyaanmu aneh. Seharusnya kau tahu bahwa aku adalah salah satu dari penghuni pada pokan ini. Maksudku, siapa namamu bentak Krendawa? Kijaga Pura tersenyum. Katanya, namaku Jaga Prana. Aku mendapat perintah untuk menghentikan kalian berdua. Nah, jika kalian memang terbiasa bertempur berpasangan karena kalian anak kembar, maka aku tidak berkeberatan. Kami bukan saudara kembar geram mingkara, umur kami bertaut hitungan tahun. Oh Jaga Prana mengangguk-angguk, tetapi wujud kalian tidak ubahnya dua orang kembar. Agaknya matamulah yang kabur geram mingkara. Aku tidak peduli, apakah kalian kembar atau tidak. Yang penting bagiku, jika kalian terbiasa bertempur berpasangan, marilah. Aku ingin menjajagi kemampuan kalian berdua. Kau terlalu sombong kakek tua. Betapapun tinggi ilmumu, wadakmu sudah tidak membantu. Kau sudah terlalu tua untuk bertempur di medan yang garang menghadapi petualangan yang terbiasa dengan kekerasan. Bahkan seandainya kau matahari yang menyala di langit, kau sudah memasuki masa senjamu. Jaga Prana tertawa. Katanya, sinar matahari senja masih akan mampu membakar bibir mega di langit. Cahaya layung di senja hari masih dapat membuat metapuluhan orang menjadi sakit. Iblis kau geram kerendawa, suaramu seperti sentuhan welat di telingaku. Pedih. Karena itu, bersiaplah untuk mati. Kami ingin menunjukkan, betapa kami mampu bertempur berpasangan melampaui orang kembar sebenarnya. Kijaga Prana masih tertawa. Katanya, marilah, aku sudah siap. Mingkara memang tidak sabar lagi. Dengan garangnya, ia pun meloncat menyerang Kijaga Prana dengan ayunan tangannya. Kijaga Prana bergeser surut. Tangan itu tidak menyentuh tubuhnya. Tetapi serangan berikutnya pun segera menyusul. Kerendawa telah menjulurkan kakinya menyerang lambung. Tetapi dengan cepat Kijaga Prana menggeliat, sehingga serangan itu sama sekali tidak mengenainya. Bahkan tiba-tiba saja Kijaga Prana yang tua itu melenting sambil berputar. Kakinya yang terayun mendatar hampir saja menyambar kening kerendawa. Iblis tua geram kerendawa sambil meloncat menjauh. Kijaga Prana tertawa pula. Katanya, jangan mengumpat. Umpatanmu tidak akan membantumu mengalahkan aku. Diam kau Iblis tua, teriak Mingkara. Tetapi Kijaga Prana tertawa semakin keras. Demikianlah pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kerendawa dan Mingkara memang bertempur berpasangan. Tetapi ternyata bahwa Kijaga Prana benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Semakin lama kerendawa dan Mingkara bertempur melawan orang tua Iru, maka mereka pun semakin menyakini akan tingkat kemampuannya, sehingga kedua orang yang dianggap kembar itu harus meningkatkan ilmunya pula. Pertempuran memang menyalah semakin besar. Tidak hanya di belakang pintu-pintu butulan. Tetapi juga di belakang pintu gerbang utama. Agak terpisah, Nyai Wiji Sari tengah bertempur melawan Ki Pandi yang bongkok. Pedang Nyai Wiji Sari yang kehitam-hitaman itu berputar dengan cepat. Namun Ki Pandi pun telah mengimbanginya. Dengan cepat orang bongkok itu menghindari serangan-serangan Nyai Wiji Sari. Pedang yang terayun-ayun itu tidak segera dapat mengenai tubuh orang bongkok yang mampu bergerak cepat itu. Namun sebenarnya lah, bahwa serangan-serangan Nyai Wiji Sari tidak cukup membahayakan bagi Ki Pandi. Betapapun garangnya serta tingginya ilmu Nyai Wiji Sari, namun di hadapan Ki Pandi, Nyai Wiji Sari bukan seorang yang menjemaskan. Karena itu, maka hentakan-hentakan serangan Nyai Wiji Sari tidak mampu menembus pertahanan Ki Pandi. Nyai Wiji Sari mulai menjadi gelisah. Apapun yang dilakukan, serangan-serangannya tidak mampu menyentuh tubuh orang bongkok itu. Nyai Wiji Sari yang bangga akan kecepatan geraknya di hadapan Ki Pandi tidak terlalu banyak berarti, karena Ki Pandi itu pun mampu bergerak cepat pula meskipun nampaknya orang itu selalu berjalan terbongkok-bongkok. Semakin lama Nyai Wiji Sari semakin menyadari bahwa orang bongkok itu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari ilmunya. Bahkan Nyai Wiji Sari itu pun mulai menyadari bahwa orang bongkok itu masih belum sampai ke puncak kemampuannya. Meskipun demikian, Nyai Wiji Sari tidak segera berputus asa. Perempuan yang garang itu mempunyai pengalaman yang luas sekali. Ia sudah pernah bertempur melawan orang yang memiliki berbagai macam ilmu. Sementara itu, Nyai Wiji Sari masih merasa mempunyai puncak ilmu yang masih belum diterapkan. Meskipun Nyai Wiji Sari itu tidak yakin bahwa puncak ilmunya itu akan dapat mengakhiri pertempuran itu, namun ia harus mencobanya. Nyai Wiji Sari sendiri mencemaskan keragu-raguannya sendiri. Biasanya ia tidak pernah merasa ragu menghadapi lawan yang betapapun garangnya. Bahkan dalam pertempuran yang terjadi di antara mereka yang berebut daerah jelajah. Pertengkaran dan permusuhan yang terjadi di antara orang-orang yang hidupnya berada di bawah permukaan. Namun dalam pada itu, Nyai Wiji Sari pun merasa heran bahwa serangan-serangan Ki Pandi pun tidak pernah membahayakannya. Sekali-sekali seruling Ki Pandi memang pernah menyentuh kulitnya, tetapi sama sekali tidak menyakitinya. Seakan-akan Ki Pandi hanya ingin membuktikan betapa rapuhnya pertahanan Nyai Wiji Sari itu di hadapan Ki Pandi yang bongkok itu. Meskipun Nyai Wiji Sari masih harus berteka-teki, namun ia masih bertempur terus. Pedangnya masih berputaran dengan garangnya, meskipun serangan-serangannya tidak pernah berhasil. Dalam keadaan yang gawat itu, makanya Nyai Wiji Sari mulai mempertimbangkan untuk mengetrapkan ilmu puncaknya. Ia sadar, jika ia gagal, maka orang bongkok itu tentu akan menjadi bersungguh-sungguh pula. Mungkin dengan demikian pertahanannya justru benar-benar akan dihancurkannya. Tetapi akibat yang paling buruk harus dijalaninya, karena sejak semula Nyai Wiji Sari sudah memperhitungkan kemungkinan yang demikian akan dapat terjadi atas dirinya. Tetapi Nyai Wiji Sari memang tidak dengan serta-merta mengetrapkan ilmu puncaknya. Ia masih membuat beberapa pertimbangan dan persiapan. Sementara itu, dua orang pengawalnya masih juga bertempur dengan sengitnya melawan dua orang cantrik yang datang bersama Ki Pandi. Nampaknya mereka memiliki kesempatan yang sama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang cukup luas dengan landasan ilmu yang cukup. Sedangkan pertempuran yang terjadi di sekitar pintu-pintu butulan pun telah merambat semakin lebar. Para cantrik tidak dapat membatasi pertempuran di Arna yang terbatas. Tetapi para pengikut Kiai Narawangsa berusaha untuk menebar seluas-luasnya di padepokan itu. Namun ada yang pernah terjadi sebelumnya telah terjadi pula di padepokan itu. Para cantrik dari padepokan itu telah memanfaatkan pengenalan mereka atas medan sebaik-baiknya. Di antara bangunan-bangunan yang ada, para cantrik menyerang lawan-lawannya dengan tiba-tiba. Mereka muncul dari balik sudut-sudut bangunan yang ada. Dari balik pintu dan dari ruang-ruang yang tersebar dalam bangunan-bangunan di padepokan itu. Para cantrik pemula, yang terdiri dari anak-anak muda yang belum lama berada di padepokan, menyerang lawan-lawan mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Ketika matahari menjadi semakin tinggi menggapai puncak langit, pertempuran telah menyebar hampir di seluruh padepokan. Para cantrik sulit mengendalikan lawan mereka. Dalam pada itu, Ki Lemah Teles dan Ki Warana yang sudah turun dari panggungan, telah menghilang di antara bangunan yang ada di padepokan itu. Bersama beberapa orang cantrik pemula, mereka berusaha menemukan lawan di sela-sela bangunan. Ki Lemah Teles kadang-kadang membiarkan para cantrik pemula untuk mendapatkan pengalaman. Tetapi dalam keadaan yang gawat, maka Ki Lemah Teles telah berusaha untuk mengurangi kekuatan lawan. Seperti sosok hantu di terik cahaya matahari, Ki Lemah Teles telah berhasil menyusut lawan cukup banyak. Tetapi sebenarnya lah Ki Lemah Teles bukan seorang pembunuh. Ia selalu berusaha melumpuhkan lawan-lawannya tanpa membunuhnya. Dalam pada itu, pertempuran tidak jauh dari pintu gerbang utama masih berlangsung dengan sengitnya. Ki Yenara Wangsa ternyata tidak segera mengalahkan lawannya yang dianggapnya sudah terlalu tua untuk turun ke medan pertempuran. Lawannya, Ki Ajar pangukan benar-benar seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga ilmunya sama sekali tidak dapat disusul oleh umurnya yang semakin tua. Sementara itu, bindi guna seraba yang berat itu setiap kali saling berbenturan dengan pedang Ki Sambi Pitu. Kekasaran dan tenaga yang besar dari guna seraba sama sekali tidak banyak berarti bagi Ki Sambi Pitu. Beberapa kali guna seraba harus meloncat menjauhi lawannya untuk memperbaiki keadaannya. Namun rasa-rasanya ujung pedang Ki Sambi Pitu selalu memburunya. Meskipun guna seraba beberapa kali berusaha menjauh, namun Ki Sambi Pitu itu selalu saja lekat di hadapannya. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya. Namun akhirnya batas kemampuan pertahanan guna seraba dapat ditembus. Ujung pedang Ki Sambi Pitu mulai menyentuh kulit. Sebuah gorsan menyelang di lengan guna seraba. Guna seraba mengumpat kasar. Kemarahannya semakin membakar rubun-ubunnya. Luka di lengannya itu telah menitikan darahnya yang hangat. Tetapi kemarahan, umpatan dan geram tidak cukup untuk menghentikan perlawanan Ki Sambi Pitu. Untuk mengalahkan lawannya diperlukan kemampuan dan ilmu yang tinggi. Guna seraba yang gelisah itu masih memutar bindinya. Justru semakin cepat. Bindi itu terayun-ayun di seputar tubuhnya, sehingga memang sulit bagi Ki Sambi Pitu untuk mendekat. Tetapi Ki Sambi Pitu bukannya seorang cantrik yang baru mulai berlatih mengenali dasar-dasar ilmu kanuragan. Ki Sambi Pitu adalah seorang yang sudah kenyang menelan pahit manisnya dunia yang keras. Itulah sebabnya, maka putaran bindi guna seraba yang bahkan seakan-akan merupakan gumpalan awan hitam yang mengelilingi tubuhnya, tidak mampu membentengi serangan Ki Sambi Pitu. Sebuah serangan yang cepat, menyusup di antara putaran bindi itu, langsung menyentuh pundak guna seraba. Namun hampir saja bindi itu menghantam kening Ki Sambi Pitu. Ki Sambi Pitu bergerak dengan cepatnya. Sambil merendah, sekali lagi pedangnya terjulur. Ketika sambaran angin yang ditimbulkan oleh ayunan bindi guna seraba itu menyambar wajahnya, maka pedang Sambi Pitu itu mematuk dengan cepatnya menyusup di sela-sela tulang iga guna seraba. Terdengar teriakan melengking tinggi. Guna seraba terhuyung-huyung surut. Demikian Ki Sambi Pitu menarik pedangnya, maka darah pun memancar dari luka di dada guna seraba. Sejenak kemudian, maka guna seraba itu pun jatuh terbanting di tanah seperti sebatang pohon pisang yang rebah. Kematian guna seraba menimbulkan kegelisahan yang mencengkam jantung para pengikut Ki Ayak Narawangsa. Ki Guna seraba menurut pengertian mereka adalah seorang yang berilmu tinggi. Ia merupakan kepercayaan Ki Ayak Narawangsa di medan pertempuran. Apalagi Ki Guna seraba adalah adik Ki Ayak Narawangsa yang diharapkan akan menggantikannya memimpin pada pokan yang akan ditinggalkan oleh Ki Ayak Narawangsa dan Nyai Wijisari. Ki Sambi Pitu yang berdiri termangu-mangu sambil menggenggam hulu pedangnya yang basah oleh darah tercenung sejenak memandangi tubuh yang terbaring diam. Namun ia tidak mempunyai banyak kesempatan. Beberapa orang pengikut Ki Ayak Narawangsa itu pun serentak telah menyerang Ki Sambi Pitu. Ki Sambi Pitu pun dengan cepat berloncatan menghindar. Sementara itu para cantrik pun tidak membiarkan lawan mereka bergerak leluasa. Tetapi pertanda-pertanda buruk telah nampak pada pasukan Ki Ayak Narawangsa. Ternyata kekuatan yang mereka hadapi jauh lebih besar dari perhitungan mereka. Bahwa di padepokan itu terdapat beberapa orang berilmu tinggi sebelumnya tidak pernah mereka duga. Satu-satunya orang yang mereka perhitungkan mempunyai ilmu yang tinggi adalah Ki Ayak Banyu Bening sendiri. Tetapi justru Ki Ayak Banyu Bening itu sudah tidak ada. Yang ada adalah beberapa orang ism berilmu tinggi. Kematian Gunasraba merupakan satu pukulan yang berat bagi Ki Ayak Narawangsa. Kecuali Gunasraba adalah adiknya, ia termasuk orang yang cerdik dan berilmu tinggi. Namun di padepokan itu, Gunasraba tidak mampu mempertahankan diri menghadapi lawannya yang sudah menjadi tua itu. Sementara itu, Ki Ayak Narawangsa sendiri mengalami kesulitan menghadapi Ki Ajar Pangukan. Ki Ayak Narawangsa yang memiliki pengalaman yang sangat luas itu harus menghadapi kenyataan, bahwa di padepokan itu terdapat seorang yang mampu mengimbangi ilmunya. Sedangkan orang yang lain lagi, masih juga bertempur melawan Nyai Wiji Sari. Nampaknya Nyai Wiji Sari yang bertempur tidak jauh dari sebuah Tugu sebagai alas sebuah nisan kecil itu, juga tidak segera dapat mengalahkan lawannya. Dari mana saja orang-orang berilmu tinggi yang berkumpul di padepokan ini bertanya Ki Ayak Narawangsa di dalam hatinya. Ki Ayak Narawangsa pun bertanya-tanya pula kepada diri sendiri. Bagaimanakah dengan parung landung dan parun wajah serta krendawa dan ningkara? Tetapi Ki Ayak Narawangsa tidak mempunyai banyak waktu untuk merenungi keadaan. Ki Ajar Pangukan telah melibatkan dalam pertempuran yang sengit. Hampir tidak ada waktu sekejap pun untuk memperhatikan keadaan, kecuali jika Ki Ayak Narawangsa itu sengaja mengambil jarak. Dalam pada itu, Manggada masih bertempur melawan parung landung, sedangkan laksana menghadapi parun wajah. Mereka adalah anak-anak muda yang jantungnya masih mudah terbakar. Sementara itu mereka adalah anak-anak muda yang memiliki bekal ilmu yang tinggi. Namun parung landung yang bertempur melawan Manggada harus menyadari bahwa lawannya ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Jika anak muda itu lebih baik menyingkir ketika mereka berpapasan, itu bukan karena mereka tidak mempunyai bekal untuk berkelahi, tetapi agaknya anak muda itu memang menghindari perselisihan yang tidak perlu. Tetapi ketika anak muda itu benar-benar dihadapkan pada satu pertempuran yang tidak dapat dihindari, maka ternyata ia telah menunjukkan kemampuannya yang tinggi. Sebenarnya lah Manggada mampu bertempur dengan cepat, keras dan garang. Tubuhnya yang lihat seakan-akan tidak bertulang lagi. Anak muda itu mempunyai banyak sekali karo untuk menyerang dan bertahan. Kakinya dengan tangkas berloncatan seakan-akan tidak lagi berjejak di atas tanah. Tetapi parung landung yang ditempa dalam lingkungan yang keras dan kasar itu pun menjadi keras dan kasar pula. Ketika ia menyadari bahwa lawannya memiliki ilmu yang tinggi, maka parung landung itu pun telah meningkatkan serangan-serangannya. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Serangan-serangan parung landung menjadi semakin garang. Ketika kemudian di tangannya tergenggam sebuah golok yang besar, maka Manggada pun telah memegang pedangnya pula. Ternyata keduanya memiliki kemampuan bermain senjata yang tinggi. Golok yang besar di tangan parung landung menjadi semakin berbahaya karena kekuatan anak muda itu memang sangat besar. Tetapi tidak kalah berbahayanya pedang di tangan Manggada. Pedang itu berputaran dengan cepatnya. Terayun ayun mendebarkan. Sementara itu, Laksana dan Paronwaja pun masih juga bertempur dengan sengitnya pula. Keduanya juga sudah menggenggam senjata. Benturan-benturan telah terjadi dengan kerasnya. Kedua-duanya memiliki kekuatan yang besar. Namun Laksana yang telah ditempa dalam kehidupan hutan bersama Manggada dan Kipandi itu, dengan cepat menyesuaikan diri dengan gaya permainan senjata lawannya. Karena itu, apapun yang dilakukan oleh Mingkara, Laksana dapat mengimbanginya. Justru karena itu, kemarahan Mingkara bagaikan telah menyulut ubun-ubunnya. Dihentakannya kemampuan dan ilmunya untuk mengatasi ketangkasan lawannya. Demikianlah, maka dentang senjata yang berbenturan itu pun telah memercikan bunga api. Senjata-senjata yang terbuat dari baja pilihan itu berputaran, menyambar, mematuk dan saling mendera. Sementara itu, pertempuran antara para pengikut kiai narawangsa dan para penghuni pada pokan itu pun menjadi semakin sengit pula. Satu-satu korban pun berjatuhan. Sementara itu, pertempuran masih saja berlangsung dengan sengitnya. Kijaga Prana memang harus bekerja keras menghadapi dua orang saudara yang semula disangkanya kembar. Kedua orang itu mampu bertempur berpasangan dengan rapat. Saling mengisi dan saling melindungi. Mereka datang menyerang berganti-ganti berurutan seperti gelombang yang diderah oleh prahara, bergulung-gulung menghantam tebing. Tetapi Kijaga Prana adalah seorang yang mumpuni. Ilmunya yang tinggi benar-benar telah mapan ditempa oleh pengalaman. Meskipun umurnya menjadi semakin tua, tetapi ia masih tetap seorang yang sulit dicari tandinya. Sesaat demi sesaat, dua orang kakak beradik itu menjadi semakin berat. Serangan-serangan Kijaga Prana tidak kalah garangnya dengan serangan-serangan kedua orang lawannya. Meskipun tidak terlalu sering, tetapi beberapa kali membuat kedua orang lawannya itu terkejut dan terpaksa berloncatan menjauhinya. Namun Kijaga Prana tidak ingin pertempuran itu menjadi semakin berkepanjangan. Ia hanya seorang diri, sedangkan lawannya bertempur berpasangan. Pada saatnya, maka ia harus memeras tenaga lebih banyak dari lawannya seorang-seorang. Karena, itu, selagi tenaganya masih belum susut, maka ia harus berusaha mengakhiri pertempuran itu. Dalam pada itu, pertempuran di sekitarnya masih berlangsung bahkan semakin menebar. Para pengikut Kiai Narawangsa tidak mau terkurung dalam batasan yang sempit. Karena itu, maka mereka pun berusaha untuk menebar semakin luas. Dalam pada itu, kerendawa yang sempat mendesak Kijaga Prana surut berteriak, Mati kau orang tua yang sombong. Tetapi Kijaga Prana tidak mati. Ia sempat mengelakkan senjata kerendawa yang terjulur ke arah dadanya. Namun dalam waktu yang hampir bersamaan Mikara pun berteriak, Mati kau iblis tua. Tetapi Kijaga Prana justru tertawa. Dengan nada tinggi ia berkata, Kalian tahu artinya mati. Tutup mulutmu bentak kerendawa. Kijaga Prana merendahkan dirinya. Senjata kerendawa terayun deras di atas kepalanya. Tetapi senjata itu tidak menyentuh kulit Kijaga Prana. Namun Mikara itu berteriak, Kau tidak akan dapat luput dari tangan kami iblis tua. Kau akan segera jatuh ke tangan kami, apapun yang kau lakukan. Jangan banyak sesumbar desiski jaga Prana sambil menghindari serangan kerendawa. Jika aku memerlukan kawan, maka aku tinggal berteriak saja. Beberapa orang akan segera berdatangan dan membantu aku membantai kalian berdua. Tetapi bukan itu niatku. Aku masih ingin menjajagi kemampuanku. Apakah panasku masih lebih tajam dari panasmu? Apakah panas matahari senja masih mampu membuat air mendirih atau sekedar mengepulkan asap? Kau memang terlalu banyak berbicara, geram kerendawa. Namun kata-kata kerendawa terputus. Kijaga Prana memang sudah mulai merasa letih. Ia sadar bahwa beberapa saat kemudian, maka tenaganya tentu akan menyusut. Apakah aku memang sudah tua bertanya Kijaga Prana kepada diri sendiri, Kenapa aku sekarang menjadi terlalu cepat letih? Kijaga Prana masih menguji dirinya sendiri. Tetapi karena ia harus bertempur melawan dua orang yang berilmu tinggi, maka Kijaga Prana memang harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Namun dalam pada itu, meskipun Kijaga Prana telah mulai merasa letih, tenaganya masih belum menyusut. Justru karena itu, maka ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu sebelum tenaganya benar-benar telah menyusut. Sementara itu, maka kerendawa dan Mingkarap pun telah berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Mereka pun ingin agar orang tua itu segera dapat diakhiri. Karena itu, maka kedua orang itu telah mengerahkan kemampuan mereka tertinggi. Seperti Gunas Raba, maka keduanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan mengandalkan kekuatannya itu, keduanya telah mencoba menghimpit Kijaga Prana dari dua arah yang berlawanan. Kijaga Prana pun mulai merasakan seakan-akan kekuatan kedua orang lawannya itu meningkat. Setiap terjadi benturan, Kijaga Prana memang merasakan tekanan yang kuat dari kedua orang lawannya. Namun kekuatan yang besar itu tidak menjamin kemenangan dalam pertempuran yang cepat dan keras itu. Dalam keadaan yang gawat itu, maka Kijaga Prana telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghentikan pertempuran. Senjata yang sudah berada di tangannya itu mulai menyusup di sela-sela pertahanan senjata lawan-lawannya. Di bawah teriknya sinar matahari, maka kecepatan gerak Kijaga Prana ternyata menjadi sangat menguntungkan, justru karena lawannya mengandalkan kekuatan mereka. Ketika senjata krendawa terayun dengan derasnya, maka Kijaga Prana masih sempat untuk merendah. Namun bersamaan dengan itu, Kijaga Prana telah berputar, sementara tangannya yang menggenggam senjatanya itu pun telah terentang. Putaran ujung senjata Kijaga Prana itu ternyata berhasil menyusup di bawah pertahanan krendawa. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengar krendawa itu berteriak nyaring. Umpatan-umpatan kasar terdengar meloncat dari mulutnya. Krendawa itu pun kemudian terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Ternyata ujung senjata Kijaga Prana itu telah mengoyak lambung. Mingkara yang melihat saudaranya terluka, dengan serta merta telah meloncat menyerang Kijaga Prana. Senjata terayun dengan derasnya mengarah kekening Kijaga Prana. Namun Kijaga Prana sempat melihat serangan itu. Sekali lagi ia dengan cepat merendah dengan berjongkok di atas satu lututnya, sementara ujung senjatanya terjulur lurus menggapai tubuh lawannya. Mingkara terkejut. Langkahnya terhenti. Namun ia tidak tahu lagi apa yang telah terjadi. Ujung senjata Kijaga Prana itu ternyata telah menggapai jantung Mingkara. Ketika kemudian Kijaga Prana menarik senjatanya, maka Mingkara itu telah jatuh terjerembap. Tubuhnya terbanting di tanah sementara nafasnya telah terputus. Krendawa melihat keadaan saudara laki-lakinya itu. Karena itu dengan sisa tenaganya ia berusaha menyerang Kijaga Prana. Kijaga Prana melihat serangan itu. Yang dilakukannya kemudian adalah sekedar menghindar. Dengan cepat ia bangkit dan meloncat, ke samping. Serangan Krendawa itu tidak menyentuh sasaran. Namun dengan menghentakan tenaganya, sementara lambungnya sudah terkoyak, maka darah Krendawa seakan-akan telah diperas keluar. Sejenak Krendawa itu terhuyung-huyung. Namun demikian banyaknya darah yang terperas, sehingga tubuh itu menjadi sangat lemah. Perlahan-lahan Krendawa jatuh berlutut. Namun kemudian tubuhnya itu terguling. Meskipun demikian Krendawa itu masih sempat mengerang kesakitan. Kijaga Prana termangu-mangu sejenak. Dipandanginya tubuh yang terbaring diam. Beberapa langkah dari tubuh Krendawa itu, tubuh Mingkarap pun terbaring diam pula. Kijaga Prana mengerutkan keningnya ketika ia melihat Krendawa itu kemudian telah bergerak. Dengan sisa tenaganya, Krendawa berusaha untuk merangkak mendekati tubuh adiknya yang telah tidak bernafas lagi. Bangkitlah Mingkara. Ayo bangkit. Kita bunuh iblis tua itu. Kita adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Segala kemauan kita terjadi. Kijaga Prana memandang tingkah laku Krendawa itu dengan jantung yang berdebaran. Ketika ia melihat Krendawa itu mengguncang-guncang tubuh adiknya, maka Dadaki jaga Prana itu pun menjadi berdebar-debar. Ternyata Krendawa tidak mau melihat kenyataan sampai pada saat-saat terakhirnya. Bahkan kemudian Krendawa itu berusaha untuk bangkit. Dicobanya untuk mengangkat kepala adiknya sambil berkata dengan suara gemetar, Bangkitlah Mingkara. Bangkitlah. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Tetapi Mingkara sama sekali tidak bergerak lagi. Mingkara, Mingkara Krendawa itu pun kemudian berteriak, Kau kenapahi. Sementara itu darah dari luka Krendawa itu pun mengalir semakin banyak. Gerak seru teriakan-teriakannya membuat darahnya mengalir bergumpal-gumpal. Sementara itu pertempuran pun masih berlangsung di mana-mana. Tetapi tidak seorang pun yang sempat mendekati mereka. Para cantrik dari Padepokan itu telah semakin menekan para pengikut Kiyaya Narawangsa. Ketika ada seorang yang akan berlari ke arah Krendawa dan Mingkara, maka seorang cantrik telah menahan mereka dan melibatnya dalam pertempuran. Kijaga Prana yang menyaksikan tingkah laku Krendawa itu pun menjadi iba. Dengan hati-hati ia pun telah mendekatinya. Tetapi Krendawa tidak menghiraukannya. Seakan-akan ia tidak melihat lagi orang-orang lain yang ada di sekitarnya, selain adiknya yang telah terbunuh itu. Kisanak dasis Kijaga Prana, jangan terlalu banyak bergerak. Darahmu akan semakin terperas dari tubuhmu. Tenanglah, berbaringlah dengan baik. Krendawa itu mencoba memandang wajah Kijaga Prana. Tetapi ternyata ia tidak lagi dapat mengenalinya. Selain matanya yang sudah menjadi kabur, nalarnya juga sudah tidak utus lagi. Sementara itu, matahari di langit membuat pandangannya menjadi silau. Siapa kau bertanya Krendawa? Siapapun aku tidak penting bagimu. Tetapi tenanglah. Berbaringlah. Aku sedang membangunkan adikku. Ia sudah terlalu lama tidur. Ia harus bangkit. Perang sudah dimulai. Perang sudah selesai. Biarlah adikmu beristirahat. Ia sangat letih. Perang sudah selesai bertanya Krendawa. Krendawa itu termangu-mangu sejenak. Tetapi tubuhnya sudah menjadi semakin lemah. Darahnya membasahi tanah. Sementara tubuhnya sendiri juga sudah menjadi merah sebagaimana tubuh Mingkara. Perang memang sudah selesai. Perang memang sudah selesai. Beristirahatlah dengan sebaik-baiknya. Krendawa mengerutkan keningnya. Ia mencoba untuk mengamati wajah Ki Jaga Prana. Tetapi segala galanya menjadi semakin kabur. Meskipun demikian, Krendawa itu pun meletakkan kepalanya di tubuh adiknya. Seakan-akan di luar sadarnya ia berkata aku akan tidur dahulu. Perang sudah selesai. Tetapi tiba-tiba Krendawa itu mengangkat kepalanya sambil bertanya apakah kita menang. Ya, kita menang. Kiai Banyu Bening sudah dibunuh. Ya, Kiai Banyu Bening sudah dibunuh. Orang itu tersenyum. Namun kemudian kepalanya itu pun diletakannya kembali. Ia masih akan berbicara lagi. Tetapi terasa pedih di lambungnya. Krendawa masih mencoba tersenyum karena kemenangan yang telah dicapai oleh Kiai Narawangsa dengan membunuh Kiai Banyu Bening. Namun senyuman itu adalah senyumannya yang terakhir. Krendawa pun telah mengakhiri hidupnya di medan pertempuran. Ki Jaga Prana menarik nafas, dalam-dalam. Ia pun kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan tubuh dua orang kakak beradik yang semula disangkanya kembar itu. Pertempuran masih terjadi di sekitarnya. Para cantrik masih belum dapat mengusir lawan-lawannya. Bahkan pertempuran pun telah menjadi semakin meluas di mana-mana. Ki Jaga Prana yang telah kehilangan lawannya itu pun kemudian melangkah mendekati Arna. Beberapa orang pengikut yang sempat melihat Ki Jaga Prana membunuh Krendawa dan Mingkara menjadi berdebar-debar. Tengkuk mereka meremang, seolah-olah senjata Ki Jaga Prana itu telah menyentuhnya. Siapa yang akan menyerah, menyerahlah teriak Ki Jaga Prana tiba-tiba. Ternyata teriakannya itu berpengaruh. Para pengikut Kiaya Narawangsa menjadi semakin gelisah. Dengan lantang Ki Jaga Prana itu berkata selanjurnya, hanya ada dua pilihan. Menyerah atau mati. Beberapa orang pengikut Kiaya Narawangsa memang mulai memikirkan untuk menyerah. Namun seorang yang bertubuh tinggi dan besar itu berteriak, hanya ada dua pilihan bagi kami. Menang atau mati. Apakah aku tidak salah dengar bertanya Ki Jaga Prana, menyerah atau mati? Tidak. Menang atau mati. Ki Jaga Prana menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya orang itu termasuk seorang yang berpengaruh di lingkungan para pengikut Kiaya Narawangsa. Sambil berteriak orang itu bertempur melawan dua orang cantri. Katanya, kita sudah berada di ambang kemenangan. Tidak ada orang yang dapat menghalangi kita. Jantung Ki Jaga Prana mulai tergelitik. Karena itu, maka ia pun mendekatinya sambil berkata, Kau lihat aku membunuh kedua orang yang semula aku sangka kembar itu? Jangan mengigau. Aku tidak peduli apa yang telah kau lakukan. Tetapi kami tidak akan menyerah. Ki Jaga Prana yang mulai letih itu memang menjadi mudah tersinggung. Panasnya terik matahari, keringat yang membasai tubuhnya serta pertempuran yang menjalar kemana-mana membuatnya cepat mengambil keputusan. Orang itu harus dihentikan. Kemudian yang lain akan mudah dikendalikan. Karena itu, maka Ki Jaga Prana pun telah mendekatinya sambil berkata, Mulutmu memang harus dibungkam. Mulutmu yang akan aku koyakkan jika kau berani mendekat. Ki Jaga Prana pun melangkah semakin dekat. Kemudian katanya kepada kedua orang yang bertempur melawan orang yang bertubuh tinggi besar itu, Minggirlah. Bantu kawan-kawanmu, biarlah aku selesaikan orang ini. Kedua orang cantrik yang bertempur melawan orang yang bertubuh tinggi besar itu pun segera berloncatan menjauh, sementara Ki Jaga Prana telah memasuki medan. Orang yang bertubuh tinggi besar itu mengeram. Ketika Ki Jaga Prana melangkah semakin dekat, maka orang yang bertubuh tinggi besar itu telah meloncat menyerangnya. Kemarahan memang sudah membakar jantung Ki Jaga Prana. Karena itu, maka ketika orang itu meloncat menyerang, maka Ki Jaga Prana telah bergeser selangkah, sehingga serangan itu tidak mengenai sasarannya. Namun bersamaan dengan itu, senjata Ki Jaga Prana telah terayun mendatar. Segores luka telah menyelang di dada orang itu. Terhuyung-huyung ia terdorong beberapa langkah surut. Orang itu masih sempat mengumpat. Tetapi tubuhnya pun segera jatuh terguling. Orang itu memang tidak terbunuh. Namun ia sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk bangkit. Sejenak Ki Jaga Prana berdiri termangu-mangu. Bahwa orang bertubuh tinggi besar itu sudah tidak berdaya, ternyata pengaruhnya memang besar sekali. Para pengikut Kiaya Narawangsa yang bertempur di sekitar tempat itu hatinya menjadi semakin kecut. Dalam pada itu Ki Jaga Prana berteriak lagi, siapa yang akan menyerah, akan mendapat perlakuan wajar. Tetapi siapa yang tidak menyerah, akan mengalami perlakuan yang buruk. Tetapi masih juga ada pengikut Kiaya Narawangsa yang setia. Dengan lantang ia berteriak, hanya pengkhianat sajalah yang akan menyerah. Tetapi demikian mulutnya terkatup, maka ujung sepucuk tombak pendek telah mematuknya. Orang itu terkejut. Tetapi ia sudah terlambat untuk berbuat sesuatu. Ujung tombak itu telah menghunjam dalam-dalam di dadanya. Ketika orang itu rebah di tanah, maka seorang cantrik dengan tombak di tangan telah bergeser menjauhinya. Dalam pada itu, sekali lagi Ki Jaga Prana berkata lantang, siapa yang akan menyerah? Yang keras kepala seorang demi seorang akan mati di padepokan ini. Tidak ada seorang pun yang berani berteriak lagi. Ketika Ki Jaga Prana menawarkan kesempatan sekali lagi untuk menyerah, maka beberapa orang dengan serta merta telah bergeser menjauhi lawan-lawannya sambil meletakkan senjata mereka, Aku menyerah. Pernyataan beberapa orang itu telah diikuti oleh beberapa orang yang lain lagi. Semakin lama semakin banyak, sehingga akhirnya hampir semua orang yang bertempur di sekitarnya telah menyerah pula. Tetapi mereka yang telah bergeser jauh dari pintu gerbang itu, tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di pintu gerbang itu. Karena itu, mereka yang tidak mendengar teriakan Ki Jaga Prana dengan jelas tidak berbuat sebagaimana dilakukan oleh kawan-kawan mereka. Mereka masih saja bertempur dengan garangnya. Namun akhirnya mereka mengetahuinya pula, kenapa banyak kawan-kawannya yang menghentikan perlawanan. Krendawa dan Mingkara telah mati terbunuh. Sementara itu, di pintu butulan yang lain, Manggada dan Laksana masih bertempur dengan sengitnya melawan Parung Landung dan Paron Wajah. Anak-anak muda itu telah bertempur habis-habisan. Nampaknya pertempuran itu akan menentukan, siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Namun sebenarnya lah kegarangan Parung Landung dan Paron Wajah tidak mampu mengimbangi kemampuan ilmu Manggada dan Laksana. Kedua orang anak muda yang sudah ditempa disanggar oleh ayah Laksana dan yang kemudian dimatangkan oleh pengalaman. Bahkan kemudian mereka telah ditumbuh besarkan oleh Kipandi dengan caranya. Tubuh Manggada dan Laksana menjadi liat dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang bagaimanapun juga rumitnya. Di hutan mereka menjalani laku yang berat, namun yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu mereka. Parung Landung yang merasa dirinya mempunyai kemampuan yang sangat tinggi, semula merasa yakin akan dapat mengalahkan lawannya. Tetapi ternyata kemudian bahwa kemampuannya tidak dapat mengguncang ilmu Manggada. Goloknya yang besar setiap kali terayun tanpa mampu menyentuh sasarannya. Jika terjadi benturan, maka goloknya yang berat itu malah terasa sebagai beban. Di bawah teriknya matahari, maka ujung pedang Manggada mulai menyusup menembus pertahanan Parung Indung. Betapa kuatnya Parung Landung, namun ketangkasan Manggada ternyata sulit untuk diimbanginya. Demikianlah maka perlahan-lahan tetapi pasti, Manggada telah mendesak lawannya. Ayunan golok yang berat sama sekali tidak menyulitkannya. Senjata yang lebih kecil justru terasa lebih berarti. Ketika ujungnya sempat menggapai tubuh Parung Landung, maka terdengar Parung Landung itu mengeluh tertahan. Parung Landung meloncat surut. Ia sempat mengusap bahunya dengan telapak tangannya yang menjadi merah. Ketika Parung Landung dengan geram melangkah maju, terdengar tidak terlalu jauh daripadanya, Parung Wajah berteriak kesakitan. Terhuyung-huyung ia melangkah surut. Namun kemudian tidak memberinya kesempatan. Dengan cepat laksana memburunya. Pedangnya terjulur lurus mengarah ke dada. Parung Wajah masih berusaha menangkis. Tetapi karena keseimbangannya sedang goyah, maka ayunan senjatanya tidak mampu menepis ujung pedang laksana. Karena itu, maka dalam keadaan yang goyah, ujung pedang laksana telah terhunjam di dadanya, langsung menyentuh jantungnya. Parung Wajah tidak mempunyai kesempatan lagi. Tubuhnya terdorong semakin jauh, sehingga akhirnya jatuh terbanting di tanah. Parung Landung yang melihat adiknya tertusuk di dadanya berteriak memanggil namanya sambil meloncat menjauhi lawannya, memburu ke arah Paron Wajah terpelanting jatuh. Tetapi langkahnya terhenti, ketika laksana pun menghadangnya sambil mengacukan pedangnya. Parung Landung termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya Manggada maju selangkah demi selangkah mendekatinya. Menyerahlah berkata Manggada, kau sudah terluka. Kau tidak akan dapat melawan kami berdua, sementara orang-orangmu tidak akan sempat menyelamatkanmu, karena mereka telah terikat dengan lawannya masing-masing. Parung Landung menggeram. Ketika ia memandang pertempuran di sekitarnya, maka ia memang tidak dapat mengharapkan para pengikut Kiai Narawangsa membantunya. Setiap orang harus berjuang untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, Manggada dan laksana telah menjadi semakin dekat. Keduanya telah mengacukan senjata mereka. Parung Landung masih berdiri tegak di tempatnya. Sementara Manggada sekali lagi berkata, jangan melawan lagi. Tidak akan ada gunanya. Parung Landung berdiri termangu-mangu. Dari lukanya masih mengembun darahnya yang merah. Namun senjata Parung Landung itu seakan-akan telah terkulai. Ujungnya bahkan telah menyentuh tanah. Kepala anak muda itu tertunduk lesu. Sekali-sekali ia masih berpaling memandang tubuh adiknya yang terkapar. Menyerahlah. Letakkan senjatamu, berkata Manggada kemudian. Parung Landung itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun mulai membungkuk untuk meletakkan senjatanya. Nampaknya ia tidak ingin melemparkan goloknya yang telah mengawani dalam petualangannya yang panjang. Laksana melangkah mendekat. Ia berniat untuk memungut senjata itu setelah diletakkan oleh Parung Landung. Namun tiba-tiba saja Manggada berteriak, Laksana, hati-hati. Laksana terkejut. Tetapi yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Parung Landung yang seolah-olah sudah meletakkan senjatanya itu, tiba-tiba telah meloncat menyerang Laksana dengan garangnya sambil berteriak, Aku bunuh kau karena kau sudah membunuh saudaraku. Laksana memang agak terlambat menangkis serangan itu. Golok yang berat itu terjulur langsung mengarah ke dada Laksana. Serangan itu terjadi demikian cepatnya. Laksana yang menepis golok lawannya itu tidak seluruhnya berhasil. Ujung golok itu ternyata masih sempat mengoyak pundaknya. Tubuh Laksana bagaikan diputar. Anak muda itu benar-benar telah kehilangan keseimbangannya. Dengan derasnya Laksana terlempar jatuh. Pedangnya terlepas dari tangannya dan terpental beberapa langkah daripadanya. Parung Landung dengan cepat meloncat memburunya. Goloknya yang besar itu pun segera terangkat dengan gramnya. Ia mengayunkan goloknya untuk menghabisi anak muda yang telah membunuh saudaranya itu. Laksana tidak dapat berbuat banyak. Yang dapat dilakukan adalah melindungi dahinya dengan lengannya ketika golok itu mengayah ke kepalanya. Tetapi golok itu tidak pernah memecahkan kepala Laksana atau mematahkan lengannya. Demikian golok itu terayun, maka parung Landung itu terdorong dengan derasnya. Justru dari dadanya tersemil ujung pedang yang ditusukan dari punggung. Parung Landung tidak sempat mengaduh. Goloknya yang terayun itu tidak mengenai sasarannya justru ketika parung Landung itu jatuh terpelungkup. Ketika tubuhnya terdorong maju, maka kakinya sudah menyangkut tubuh Laksana yang terbaring di hadapannya. Bukan hanya parung Landung, bahkan Manggada yang telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyelamatkan Laksana telah terdorong dan seperti parung Landung, kakinya juga terantuk tubuh Laksana. Sejenak kemudian, Manggada pun telah bangkit berdiri. Demikian pula Laksana meskipun harus terdorong tubuh parung Landung. Demikian mereka berdiri, maka tubuh Laksana justru telah menjadi merah oleh darah. Kecuali darahnya sendiri yang mengalir dari lukanya di pundaknya, darah parung Landung telah membasahi tubuhnya pula. Manggada yang kemudian telah menarik pedangnya, memandangi tubuh kedua orang saudara yang terbaring diam itu. Laksana yang telah memungut senjatanya pula, kemudian berdiri tegak memandangi arna pertempuran yang semakin meluas. Tetapi kekuatan kiaya narawangsa sudah menjadi semakin tipis. Mereka bahkan seakan-akan telah kehilangan hubungan yang satu dengan yang lain, sehingga mereka harus menentukan langkah mereka masing-masing. Manggada dan Laksana pun kemudian telah mendekati arna pertempuran itu. Beberapa sosok tubuh telah terbaring diam. Namun masih ada yang merintih dan mengaduh karena luka-lukanya. Ketika Manggada itu telah berdiri di arna, maka ia pun segera berteriak, menyerahlah. Tidak ada gunanya lagi kalian bertempur. Lihat, kedua orang pemimpin kalian telah terbunuh. Para pengikut kiaya narawangsa memang menjadi ragu-ragu. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di medan yang lain. Tetapi rasa-rasanya keadaan kawan-kawannya menjadi tidak jauh berbeda. Seandainya mereka mampu mendesak para cantrik dari padepokan itu, maka aliran kemenangan mereka yang memasuki pintu gerbang utama tentu sudah sampai dan memenuhi seisi padepokan. Tetapi mereka belum melihat kelompok-kelompok yang memasuki padepokan itu dari pintu gerbang utama sampai ke tempat itu. Dalam pada itu, sekali lagi mereka mendengar suara Manggada, aku beri kesempatan kepada kalian untuk menyerah. Jika kesempatan ini kalian sia-siakan, maka kalian tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Para pengikut kiaya narawangsa itu memang tidak melihat kemungkinan lain. Apalagi sebagian dari mereka rasa-rasanya sudah menjadi berputus asa. Pertempuran diteriknya panas matahari tanpa melihat harapan. Pemimpin mereka telah terbunuh, sehingga dengan demikian, maka kedua orang anak muda yang telah membunuh pemimpin mereka itu akan dapat membunuh mereka pula tanpa ampun. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, maka beberapa orang di antara mereka yang ketahanan jiwaninya lemah, telah memutuskan untuk menyerah. Tetapi sebagaimana di bagian lain dari kelompok-kelompok pengikut kiaya narawangsa, maka di kelompok-kelompok itu pun terdapat orang-orang yang setia kepada kiaya narawangsa. Dengan lantang orang itu pun berteriak, jika nanti kiaya narawangsa mengambil alih pada pokan ini, maka siapa yang berhianat akan digantung. Keragu-raguan memang melanda para pengikut kiaya narawangsa. Untuk meyakinkan mereka, maka Manggada dan Laksana pun benar-benar telah turun ke dalam arna pertempuran. Ternyata pedang kedua orang anak muda itu benar-benar membuat bulu tengkuk para pengikut kiaya narawangsa itu berdiri. Karena itu, maka mereka memang tidak mempunyai pilihan lain. Ketika sekali lagi Manggada meneriakan kesempatan untuk menyerah, maka beberapa orang di antara mereka pun langsung melemparkan senjata-senjata mereka. Beberapa orang yang setia kepada kiaya narawangsa masih berusaha untuk membakar keberanian kawan-kawan mereka tetapi masih saja ada di antara mereka yang melemparkan senjata mereka. Pertempuran itu pun kemudian telah meredah. Mereka yang tidak mau menyerahkan dirinya, harus menghadapi kenyataan bahwa mereka benar-benar akan dihancurkan. Dengan demikian maka pertempuran di beberapa tempat pun sudah menjadi semakin meredah. Sebagian dari para pengikut kiaya narawangsa sudah menyerah. Namun di halaman depan padepokan itu, pertempuran masih berlangsung dengan senitnya. Apalagi karena kiaya narawangsa sendiri masih bertempur melawan kiajar pangukan sementara Nyaiwiji Sari bertempur melawan ki pandi. Namun kehadiran orang-orang tua yang berilmu tinggi di arna pertempuran itu sangat membatasi gerak para pengikut kiaya narawangsa. Ki Sambi Pitu yang telah kehilangan lawannya, telah berada di antara para cantrik pula. Sementara itu ki lemah teles dan ki warana bersama-sama para cantrik telah membersihkan para pengikut kiaya narawangsa yang sudah terlanjur menyusup di antara bangunan-bangunan di padepokan itu. Dalam pada itu, kiaya narawangsa sendiri ternyata tidak segera dapat mengalahkan lawannya. Bahkan kiajar pangukan itu selalu dapat mengimbangi ilmunya yang selalu ditingkatkannya. Kiaya narawangsa itu semakin lama menjadi semakin gelisah. Kematian Gunasraba telah membuat hatinya bagaikan terkoyak. Kecuali ia merasa kehilangan, menurut perhitungannya, lawan Gunasraba itu akan dapat dengan semena menemang hancurkan para pengikutnya. Sedangkan Nyai Wiji Sari masih juga belum dapat melepaskan diri dari lawannya yang bongkok itu. Sementara itu, kiaya narawangsa pun mulai dapat menilai kenyataan yang dihadapinya. Para pengikutnya sudah menyusut dengan cepat. Para pemimpin kelompoknya sudah terbunuh di medan. Karena itu, maka satu-satunya harapannya adalah membinasakan lawannya, kemudian menghadapi yang lainnya yang berkeliaran di antara para cantriknya. Dalam saat-saat yang gawat itu kiaya narawangsa telah mengerahkan ilmu pamungkasnya. Sejenak ia sempat memusatkan nalar budinya. Kemudian dia disebutnya sumber-sumber kekuatan dan daerah kelam. Kiaya narawangsa memang mengandalkan ilmunya berdasarkan kekuatan dari kerajaan hitam. Ketika kemudian kiaya narawangsa itu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, maka rasa-rasanya tubuhnya telah bergetar. Semacam awan yang hitam mulai mengabut di sekitarnya. Semakin lama semakin tebal. Awan itu mulai berputar perlahan-lahan. Tetapi semakin lama menjadi semakin cepat. Ki ajar pangukan yang berpengalaman itu pun segera menyadari, bahwa lawannya telah mengetrapkan ilmunya yang sangat berbahaya. Awan yang kehitam-hitaman itu akan dapat melibatnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, kemudian membantingnya ke tanah. Karena itulah, maka ki ajar pangukan harus menanggapinya. Ia tidak ingin dilibat oleh awan yang akan menjadi semacam angin pusaran itu. Dengan cepat, ki ajar pangukan telah mengambil jarak untuk mendapat kesempatan melawan awan yang berputar itu. Para cantrik dan bahkan para pengikut kiaya narawangsa sendiri yang sedang bertempur telah menyibat. Tidak seorang pun yang dapat bertahan jika awan yang kehitam-hitaman itu melibat mereka dan mengangkatnya ke udara. Kemudian membantinya jatuh di atas tanah. Tubuh mereka tentu akan lumat dan mereka akan kehilangan nyawa mereka. Ki ajar pangukan memperhatikan awan itu dengan dahi yang berkerut. Sementara itu, ki sambi pitu, ki lemah teles serta para cantrik menyaksikan ungkapan ilmu kiaya narawangsa itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ki Pandi yang sedang bertempur melawan Nyai Wiji Sari pun sempat melihat awan yang berputaran itu sejenak. Sementara itu Nyai Wiji Sari yang melihat kerut di dahi ki pandi berkata, Nah, bongkok buruk. Apa yang dapat dilakukan oleh kawan-kawanmu untuk melawan kemampuan kiaya narawangsa? Ilmu itu adalah ilmu yang jarang sekali dipergunakan. Tetapi karena kalian membuatnya sangat marah, maka tidak ada pilihan lain dari kiaya narawangsa kecuali membinasakan kalian dengan ilmunya. Ki Pandi mengangguk-angguk. Tetapi ia tetap memelihara jarak dengan Nyai Wiji Sari, agar tidak terjadi serangan yang tiba-tiba. Bongkok buruk. Kenapa kau tidak menghentikan saja perlawananmu? Menyerahlah. Kau akan mendapat hukuman yang ringan. Apakah pengertian hukuman yang ringan itu di dalam lingkunganmu bertanya ki pandi, Di penjara setahun, dua tahun atau harus bekerja paksa di kebun-kebun di bawah teriknya matahari atau justru digantung? Apapun wujudnya, tetapi tentu lebih baik daripada disambar angin pusaran itu. Tetapi sikap ki pandi itu mengejutkan sekali. Orang bongkok itu justru tersenyum sambil berkata, Aku tidak mengira bahwa di dalam kalutnya pertempuran yang menentukan ini. Kiyai Narawangsa sempat mengajak bermain main. Gila kau! Ia tidak sedang bermain main. Ilmu itu benar-benar dapat membunuhmu. Tetapi ki pandi menggeleng. Katanya sambil tertawa, Bagi ki ajar pangukan, Maka asap-asapan itu hanya dapat membuatnya sedikit terbatuk-batuk. Tidak nyai wijisari hampir berteriak, Lihat! Kawanmu itu akan mati dilibat, Diangkat dan kemudian dihempaskan di atas batu padas. Nyai keliru sahut ki pandi, Penilainan itu adalah permainan ki ajar pangukan di masa kanak-kanaknya. Iblis bongkok! Kawakan melihat, bagaimana tubuh kawanmu itu hancur nanti. Marilah kita bertaruh, nyai desiski pandi. Nyai wijisari tidak menyaut. Tetapi wajahnya nampak menjadi tegang. Dalam pada itu, Asap yang kehitam-hitaman serta berputar semakin cepat itu telah dilihat pula oleh para pengikut kiyai narawangsa yang berada di bagian belakang pada pokan. Bahkan mereka yang telah menyerah pun menyesali keputusannya yang tergesa. Ilmu yang ngegirisi itu tentu akan sanggup menyelesaikan pekerjaan kiyai narawangsa yang berat itu. Kenapa kita demikian tergesa-gesa menyerah desis salah seorang pengikut kiyai narawangsa? Bukan salah kita. Kenapa baru sekarang kiyai narawangsa melepaskan ilmunya? Kenapa tidak tadi sebelum kita menyerah? Awan yang kehitam-hitaman itu akan dapat menghancurkan kawan-kawan kita sendiri. Agaknya kawan-kawan kita sekarang telah berpencar, sehingga kiyai narawangsa mendapat kesempatan untuk melepaskan ilmunya itu. Alangkah bobohnya kita di sini. Tetapi para pengikut kiyai narawangsa yang sudah terlanjur menyerah itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Senjata mereka telah dirampas. Di sekelilingnya para cantrik siap berjaga-jaga dengan senjata telanjang. Namun seorang di antara para pengikut kiyai narawangsa yang sudah terlanjur menyerah itu bangkit berdiri sambil berteriak, itulah akhir dari segala galanya. Pada pokan ini akan hanyut diterbangkan oleh angin pusaran itu. Kita semuanya pun akan hanyut pula. Kemudian dilepaskan di udara sehingga kita akan mati terbanting di atas tanah ini. Tetapi itu lebih baik bagi kita daripada menjadi tawanan. Mulutnya terkatup ketika tiba-tiba saja pangkalan dan tombak menyambar mulutnya. Dua giginya tanggal dan mulutnya pun mulai berdarah. Dalam pada itu, maka angin pusaran itu mulai merayap menuju ke tempat kiyajar pangukan berdiri. Kiyajar pangukan menyadari apa yang sedang dihadapinya itu. Karena itu, maka ia pun telah bersiap sebaik-baiknya. Kiyajar pangukan sudah bertekad untuk beradu ilmu apapun yang akan terjadi atas dirinya. Karena itu, maka kiyajar pangukan itu pun segera mempersiapkan dirinya. Dipusatkannya nalar budinya menghadapi ilmu lawannya itu. Ketika pusaran asap yang kehitam-hitaman itu mendekatinya, maka kiyajar pangukan itu pun telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dilandasi dengan segenap kekuatan ilmu dan kemampuannya, maka kiyajar pangukan itu telah meloncat dan mengayunkan tangannya menghantam pusaran kabut yang kehitam-hitaman itu. Satu benturan ilmu telah terjadi. Kabut yang kehitam-hitaman dan berputar menghampiri kiyajar pangukan itu tiba-tiba telah pecah. Angin pusaran itu bagaikan telah tertiup eleh praharas sehingga pecah bercerai-berai. Kiyai Narawangsa terkejut melihat akibat dari benturan ilmu itu. Selangkah ia mundur. Ia hampir tidak percaya bahwa ilmunya itu telah dipecahkan sehingga tidak berdaya sama sekali. Dalam pada itu, selagi kiyai Narawangsa itu termangu-mangu, maka kiyajar pangukan telah menghentakan tangannya sekali lagi mengarah langsung kepada kiyai Narawangsa. Tangannya sama sekali tidak menyentuh kiyai Narawangsa yang masih berdiri termangu-mangu karena ungkapan ilmunya itu hancur dan kemudian hanya tidak berbekas. Namun selagi kabut yang kehitam-hitaman itu menjadi semakin tipis, maka kiyai Narawangsa itu terkejut sekali. Ayunan tangan kiyajar pangukan yang mengarah kepadanya itu telah menghentakan kekuatan dan ilmu yang dasyat sekali. Tetapi kiyai Narawangsa itu terlambat. Kekuatan ilmu kiyajar pangukan itu menghentam tubuhnya dengan kekuatan yang tidak terlawan. Tubuh kiyai Narawangsa itu pun telah terlempar beberapa langkah surut. Kemudian jatuh terbanting di atas tanah. Sekali kiyai Narawangsa itu menggeliat. Namun kemudian tubuhnya menjadi tidak berdaya sama sekali. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka tidak ada lagi kekuatan yang dapat menggerakkan tubuhnya. Nyai Wijisari pun terkejut pula menyaksikan peristiwa itu. Di luar sadarnya, maka ia pun segera berlari ke arah tubuh kiyai Narawangsa terbaring. Dengan serta merta Nyai Wijisari pun berlutut di sisi tubuh yang menjadi sangat lemah itu. Kiyai suara Nyai Wijisari bagaikan tersangkut di kerongkongan. Kiyai Narawangsa masih membuka matanya. Dilihatnya Nyai Wijisari yang berlutut di sebelahnya. Nyai suaranya lemah sekali, aku tidak dapat lagi membantumu mengambil anakmu. Kiyai desis Nyai Wijisari, bangkitlah. Jangan tinggalkan aku sendiri di sarang serigala ini. Wajah kiyai Narawangsa menjadi merah sesaat. Namun kemudian wajah itu menjadi pucat kembali. Nafasnya menjadi tersengal-sengal. Nyai, aku tidak kuasa menyeberangi batas ini. Tidak. Kau adalah seorang yang tidak terkalahkan. Kau mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Atasi kesulitan bagian dalam tubuhmu, kiyai. Kiyai Narawangsa menggeleng lemah. Katanya, siapapun aku Nyai, ternyata aku juga mempunyai keterbatasan. Hati-hatilah membawa diri Nyai. Kau memang berada di sarang serigala-serigala yang lapar. Kiyai, kiyai, Nyai Wijisari menggungcang-guncang tubuh itu. Namun kiyai Narawangsa telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Nyai Wijisari yang garang itu menangis. Kepergian kiyai Narawangsa benar-benar tidak diduganya. Ketika mereka berangkat daripada pokan mereka, kiyai Narawangsa dan Nyai Wijisari sudah demikian yakin akan keberhasilan mereka. Tetapi ternyata mereka harus menghadapi kekuatan yang tidak mereka duga sebelumnya. Ternyata bahwa kiyai Narawangsa itu telah terbunuh. Kiyajar pangukan berdiri termangu-mangu. Di sebelahnya Kipandi mengangguk-angguk kecil. Kilemah Tles, Kisambi Pitu, Kijaga Prana bahkan Manggada dan Laksana pun telah berdiri di sekitar tubuh yang terbaring itu. Pertempuran yang terjadi di halaman itu pun dengan cepat menyusut. Tanpa ada yang memberi peringatan atau mengancam, para pengikut kiyai Narawangsa itu telah menyerah. Namun berbeda dengan mereka, Nyai Wijisari itu tiba-tiba telah bangkit. Pedangnya masih berada di tangannya. Bahkan pedang itu pun kemudian telah berputar dengan cepatnya. Orang-orang yang berdiri di seputarnya berloncatan surut. Mereka tidak menduga bahwa tiba-tiba saja Nyai Wijisari telah mengamuk seperti seseorang yang kerasukan iblis. Yang terutama menjadi sasaran serangan-serangannya adalah Kipandi, sehingga Kipandi itu pun berloncatan surut beberapa langkah. Nyai Kipandi mencoba untuk mencegahnya, jangan nyai. Jangan kehilangan akal seperti itu. Tetapi Nyai Wijisari tidak mendengarnya. Serangan-serangannya datang beruntun. Bahkan kemudian dengan membabi buta. Kipandi terpaksa setiap kali berloncatan menghindar, menangkis dan bahkan sekali-sekali membentur senjata Nyai Wijisari. Tetapi Kipandi sendiri tidak pernah membalas serangan-serangan itu. Nyai Wijisari yang mengetahui bahwa lawannya tidak pemah membalasnya menyerang, berkata lantang, Kenapa kau hanya berloncatan menghindar? Kenapa kau tidak membalas menyerang? Sabarlah Nyai. Sebenarnya apa yang kau cari? Jika kau ingin mendapatkan anakmu, itulah anakmu. Tidak seorang pun yang akan menghalangimu. Ambil anakmu dan bawa kemana kau mau. Kau berusaha untuk melemahkan tekadku untuk membunuhmu dan membunuh kawan-kawanmu. Ayo, katakan kepada kawan-kawanmu itu. Kita akan bertempur sampai tuntas. Aku sanggup membunuh semua penghuni pada pokan ini. Nyai berkata Kipandi sambil menghindari serangan-serangannya, cobalah kau pergunakan nalarmu. Berpikirlah dengan tenang. Jangan kau biarkan gejolak perasaanmu itu membakar dadamu. Nyai Wijisari tidak mendengarkannya sama sekali. Perempuan itu masih saja menyerang Kipandi dengan garangnya. Tetapi akhirnya Kipandi tidak mencegahnya lagi. Dibiarkannya perempuan itu mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Bahkan Kipandi itu justru sekali-sekali mulai menyerang, menyentuh tubuh lawannya dengan serulinya meskipun tidak menimbulkan akibat apapun juga. Tetapi sentuhan-sentuhan itu telah memancing Nyai Wijisari untuk mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Ki Ajar Pangukan, Ki Sambi Pitu, Ki Jaga Prana dan Ki Lemah Teles dan beberapa orang yang lain memang dapat mengetahui maksud Kipandi. Karena itu, mereka sama sekali tidak mencegahnya. Selangkah demi selangkah Kipandi memancing lawannya mendekati Tugu Kecil di depan pendapa bangunan utama pada pokan itu, sehingga akhirnya keduanya telah bertempur hanya beberapa langkah saja dari Tugu Kecil itu. Namun betapapun Nyai Wijisari mengerahkan kemampuannya, namun ia sama sekali tidak pernah mampu menyentuh tubuh lawannya dengan ujung pedangnya. Tetapi Kipandi pun tidak pula pernah menyakiti Nyai Wijisari. Betapapun tinggi daya tahan tubuh Nyai Wijisari, akhirnya ia pun telah sampai pada batas ketahanannya. Semakin bernafsu ia ingin membunuh lawannya, maka tenaganya pun menjadi semakin terperas habis. Akhirnya, Nyai Wijisari itu tidak dapat mengingkari bahwa tenaganya justru mulai menyusut. Kenyataan itulah yang kemudian dihadapi oleh Nyai Wijisari. Ketika tenaganya benar-benar sudah terkuras habis, maka serangan-serangannya menjadi tidak berarti lagi. Nyai Wijisari setiap kali justru terhuyung-huyung terseret oleh ayunan pedang sendiri. Akhirnya, Nyai Wijisari itu pun justru telah terjatuh di sisi tubuh kecil itu. Kipandi berdiri termangu-mangu sejenak. Nyai Wijisari masih menggenggam pedangnya yang kehitam-hitaman. Meskipun pedangnya tidak mengkilap, tetapi pedang itu tentu tajam sekali. Nyai suara Kipandi lunak, Sudahlah. Bukankah tidak ada artinya lagi jika Nyai masih saja membiarkan perasaan Nyai bergejolak? Nyai Wijisari tidak menyaut. Nyai, anakmu sudah tidak ada lagi. Kiai Banyu Bening juga sudah tidak ada. Aku tidak tahu, apa yang akan kau lakukan terhadap Kiai Banyu Bening seandainya ia masih ada. Nyai Wijisari tidak segera menjawab. Terakhir, Kiai Narawang Sapun sudah tidak ada pula Nyai. Nyai Wijisari tidak menjawab. Tetapi yang terdengar kemudian adalah isak tangisnya. Bahkan tiba-tiba di peluknya Tugu itu, seperti ia sedang memeluk anaknya. Pertempuran pun benar-benar telah selesai, tidak ada perlawanan lagi di seluruh padepokan itu. Semua pengikut Kiai Narawang Sapun sudah menyerah. Ketika matahari kemudian turun menjelang senja, maka Nyai Wijisari itu berdiri di pintu gerbang padepokan. Kiajar pangukan, kipandi, kilemah teles, kisambi pitu, kijaga prana bahkan manggada dan laksana mengantarnya sampai keluar pintu gerbang. Aku akan melihat dunia dari sisi yang lain berkata Nyai Wijisari, aku titip anakku. Aku yakin bahwa ia tidak akan tersiasia di sini. Aku akan mencari jalan untuk dapat menebus segala dosa dan kesalahanku. Semuanya itu bersumber dari ketidaksetiaanku. Kiajar pangukan mengangguk kecil sambil berdesis, hati-hatilah Nyai. Nyai Wijisari itu pun kemudian berjalan meninggalkan padepokan itu sambil berdesis, terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan kepadaku. Perempuan itu pun kemudian melangkah dengan langkah yang tetap menjauhi padepokan itu. Tetapi ia tidak lagi mengenakan pakaian khususnya. Ia mengenakan pakaian sebagaimana seorang perempuan tanpa senjata di lambungnya. Matahari masih bersinar. Sinarnya tidak lagi menggigit. Tetapi matahari senja itu masih memberikan cahaya kepada Nyai Wijisari yang berjalan menjauh. Ia tidak tahu kemana ia harus memilih jalan yang lain dari jalan yang pernah ditempuhnya bersama Kiai Narawangsa. Meskipun kemudian langit menjadi semakin suram, tetapi di hati Nyai Wijisari, matahari justru memancarkan cahayanya yang terang. Tamat. Selamat menikmati.